Suramnya bayang-bayang jelit satu. Ketika hujan reda di ujung malam, maka bulan pun mulai nampak di balik bayangan mega yang kelabu. Jalan-jalan yang sunyi menjadi licin dan berlumpur. Sementara pintu-pintu sudah tertutup rapat. Namun dalam pada itu, dalam keheningan yang semakin mencengkam, seseorang duduk di atas sebuah amben bambu sambil mengusap hulu pedangnya. Sebuah mangkuk berisi air panas masih terletak di hadapannya. Sesekali orang itu meneguk minuman panas itu. Namun kemudian perlahan-lahan ia bangkit sambil bergumam, waktunya telah tiba. Orang itu berdiri tegak sambil memandangi ruangan itu dari sudut sampai ke sudut. Setiap benda yang ada di ruang itu diperhatikan dengan seksama. Namun kemudian ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Sambil melangkah ke pintu, orang itu memanggil, Wiradana. Seorang anak muda yang mendengar panggilan itu pun bangkit dari pembaringannya. Udara yang dingin telah mendorongnya untuk berbaring sambil merenungi dirinya sendiri. Ketika Wiradana memasuki ruang tengah, dilihatnya ayahnya berdiri dengan pedang di lambung. Ayah, desis anak muda itu. Ayah akan pergi. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali atau tidak. Tetapi kau sudah cukup dewasa. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, desis orang berpedang itu. Ayah akan kemana? Tanya Wiradana. Baiklah. Aku akan berkata terus terang. Justru karena aku mengharap bahwa kau akan dapat menanggapi keadaan dengan sebaik-baiknya, ayahnya terdiam sejenak, lalu, Wiradana, tanah perdikan ini mulai berkembang. Kau harus dapat berbuat sebagaimana ayah berbuat selama ini atas tanah perdikan ini. Seandainya ayah tidak kembali, maka aku yakin bahwa tanah perdikan ini tidak akan menjadi kuncup. Tetapi akan mekar dan menjadi sejahtera. Apa sebenarnya yang akan ayah lakukan? Tanya Wiradana. Hari ini adalah hari yang sudah aku janjikan untuk bertemu dengan gonggang wirid, jawab ayahnya. Siapakah gonggang wirid itu? Ayah tanya Wiradana. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak banyak orang yang mengenal namanya. Bahkan aku kira orang itu telah mati pula. Namun tiba-tiba ia datang ke tanah perdikan sembelujan ini. Apa hubungannya dengan ayah dan untuk apa ia datang kemari desak Wiradana? Persoalan itu sebenarnya telah terjadi sejak kau belum dilahirkan, wajah orang tua itu menjadi keruh. Persoalannya berkisar pada persoalan ibumu. Aku telah bertengkar dengan seseorang sehingga aku tidak dapat berbuat lain daripada membunuhnya. Laki-laki yang mati itu adalah adik orang yang bernama gonggang wirid. Untunglah bahwa ibumu sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga ia tidak melihat bahwa pertentangan yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu itu masih saja berkelanjutan. Apakah gonggang wirid datang memang untuk mempersoalkan peristiwa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu itu tanya Wiradana? Agaknya tidak, Wiradana, jawab ayahnya. Ternyata sekarang gonggang wirid telah menjadi seorang gegeduk yang membuat negeri ini menjadi keruh. Mungkin tanah perdikan ini dianggapnya terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Demak, sehingga gonggang wirid telah memilih daerah yang sedang tumbuh ini menjadi sasarannya. Ayah, apakah gonggang wirid mempunyai hubungan dengan gerombolan kalamerta yang membuat rusuh di tanah perdikan sembelan ini tanya Wiradana? Ternyata kalamerta itu adalah gonggang wirid, jawab ayahnya. Ia memang menggantikan namanya dan melakukan pekerjaan yang nista dengan kemampuannya yang tinggi dalam melahkan huragan. Agaknya tanah perdikan ini akan banyak mengalami kesulitan jika kita harus berhadapan langsung dengan gerombolan itu. Tetapi kenapa ayah akan menemuinya sekarang? Sebab menurut tanggapanku, ayah akan menemuinya dalam perang tanding, sahut Wiradana dengan cemas. Ya, aku memang mengharap dapat bertemu dengan gonggang wirid dalam perang tanding. Aku tidak mempunyai care lain untuk menyelamatkan tanah perdikan ini. Jika aku berhasil memancingnya, maka aku kira para pengikutnya akan kehilangan pegangan, sehingga para pengawal tanah perdikan ini akan dapat menghadapi mereka, jawab ayahnya. Ayah yakin akan dapat membunuhnya tanya Wiradana. Aku akan mencobanya. Tetapi jika aku tidak berhasil, dan aku justru terbunuh, maka jangankah sesali. Mungkin aku memang harus menebus tingkah lakuku lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi jika terjadi demikian, kau harus dengan cepat memberikan laporan, tidak usah ke pusat pemerintahan di Demak. Kau dapat menugaskan 2-3 orang untuk melaporkan ke Kadipatan Pajang yang jauh lebih dekat. Mudah-mudahan Pajang menaruh perhatian atas tingkah laku segerombolan berandal di tanah perdikan semejan ini, jawab ayahnya. Wiradana termanggu-manggu. Namun kemudian katanya, ayah, sebaiknya ayah tidak pergi seorang diri. Apakah ayah yakin, bahwa orang itu akan menghadapi ayah dengan jujur? Aku sudah berhasil memancing persoalan. Aku berhasil mengungkat persoalan lama sehingga aku berhasil membatasi persoalan itu antara aku dengan gonggong Wirid, kakak dari seorang yang pernah aku bunuh lebih dari 20 tahun yang lalu, jawab ayahnya pula. Jadi ayah memang sudah pernah bertemu dengan orang itu bertanya Wiradana pula. Aku bertemu dengan seseorang yang pernah aku kenal justru dari sudut pasar, dipandai besi ketika aku ingin memesan 10 kejen bajak untuk padukuhan gambir, jawab ayahnya pula. Agaknya gonggang Wirid tidak lupa kepadaku sebagaimana aku tidak lupa kepadanya meskipun kit sudah berpisah. Ternyata sorot matanya masih tetap memancarkan dendam atas kematian adiknya meskipun itu sudah terjadi lama sekali. Ketika orang itu tahu bahwa aku adalah kepala tanah perdikan ini, maka ia mengancam akan menghancurkan tanah perdikan itu. Satu-satunya jalan adalah memancing kebenciannya kepadaku dan membatasi persoalannya sebagai persoalan pribadi. Akhirnya, aku berhasil menjebatnya dalam satu perang tanding. Bagaimana jika orang itu curang ayah bertanya Wiradana pula? Tidak. Ia sudah mengatakan bahwa dalam persoalan pribadi ini akan berdiri di atas harga dirinya demi menuntut balas atas kematian adiknya itu, jawab ayah Wiradana. Wiradana menarik nafas. Tetapi kecemasan tetap membayang di wajahnya. Sehingga akhirnya ia berkata, ayah, aku akan ikut bersama ayah. Tetapi ayahnya menggeleng. Katanya, kau tinggal di rumah. Jika aku harus terbunuh untuk menembus ketamakanku 20 tahun yang lalu, biarlah itu terjadi. Tetapi aku akan dapat berbuat sesuatu atas tanah perdikan ini. Tetapi jika kau juga menjadi korban, maka akibatnya akan sangat parah bagi Semboyan. Wiradana menjadi semakin tegang. Namun ia tidak akan dapat mencegah ayahnya. Ia tahu benar sifat ayahnya. Jika ia sudah mengambil satu keputusan, maka sulitlah baginya untuk mengubahnya. Namun Wiradana sadar, bahwa yang dilakukan ayahnya itu bukannya karena persoalan pribadinya semata meta. Tetapi cenderung untuk menyelamatkan tanah perdikannya, meskipun mungkin ia harus mengorbankan dirinya. Demikianlah, akhirnya kepala tanah perdikan Sembojan, yang juga disebut Kigede Sembojan itu kemudian meninggalkan rumahnya. Ketika ia turun tangga pendapa, sekali lagi ia berpaling kepada anaknya sambil berkata, Hati-hatilah. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Wiradana mengangguk kecil. Dengan suara sendat ia berkata, Aku akan berusaha berbuat sebaik-baiknya ayah. Kigede Sembojan tersenyum. Namun kemudian ia pun melangkah melintasi halaman. Di gardu, di depan regol Kigede Sembojan terhenti sejenak. Kepada para peronda yang berada di gardu sambil kedinginan Kigede berkata, Berhati-hatilah. Meskipun jalan licin dan berlumpur, Jangan segan untuk turun dan mengelilingi daerah pengamatan kalian. Baik Kigede, jawab anak-anak muda yang berada di gardu itu. Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka bertanya, Kigede akan pergi kemana? Aku akan melihat-lihat saja, Jawab Kigede, mudah-mudahan gardu-gardu tidak menjadi kosong, Justru dalam keadaan yang terlalu sepi ini. Demikianlah maka Kigede pun telah menyusup dan hilang di kegelapan. Wiradana berdiri termangu-mangu. Ia tidak bertanya di mana perang tanding itu akan diadakan. Karena ia tahu pasti bahwa ayahnya tidak akan menunjukannya. Dalam pada itu, Kigede Sembojan pun telah menyusuri jalan padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Sekali-kali Kigede harus menyisi karena air yang tergenang. Namun Kigede harus selalu berhati-hati karena jalan yang licin dan berlumpur. Sejenak kemudian Kigede terhenti. Di hadapannya nampak lampu abor menyala di gardu di ujung jalan. Agaknya, beberapa orang anak muda berada di gardu itu. Meskipun tidak seramai hari-hari yang lain, pada saat jalan tidak menjadi basah dan licin, namun ternyata bahwa gardu itu tidak menjadi kosong meskipun hujan turun sejak sore. Tetapi agaknya Kigede tidak mau disapa lagi oleh orang-orang Sembojan. Justru karena itu, maka ia pun telah menyusup ke sebuah halaman. Kemudian Kigede telah keluar dari pedukuhan induk itu dengan meloncati dinding di sebelah pintu gerbang sehingga tidak seorang peronda pun yang mengetahuinya. Setelah berada di bulak persawahan yang panjang, maka langkah Kigede pun menjadi semakin cepat dan panjang. Ia ingin segera bertemu dengan orang yang bernama Gonggang Wirip dan yang ternyata telah mengganti namanya dengan Kelamerta, yang pada saat-saat terakhir telah mengganggu ketenangan hidup di tanah perdikan Sembojan. Dengan langkah pasti Kigede pergi ke tempat yang jarang dikunjungi oleh seseorang. Ketika ia sampai ke sebuah sungai yang kecil, maka ia pun segera menelusurinya. Ia telah berjanji bertemu dengan Gonggang Wirip di ujung Kalipideksa. Sebuah sungai kecil yang menyusuri lereng perbukitan, namun yang kemudian saling bergabung dengan sungai-sungai kecil yang lain sehingga akhirnya menjadi sebuah bengawan yang besar dan panjang menyusuri ngarai membelah tanah di daerah timur. Kigede memperlambat langkahnya ketika ia berada di ujung hutan yang tidak terlalu lebat. Sejenak ia berdiri termangu-mangu di atas tebing. Terdengar suara air yang gemercit agak lebih besar dari hari-hari sebelumnya oleh curah air hujan yang tidak henti-hentinya. Kigede kemudian berhenti di antara dua batang pohon yang besar yang tumbuh tidak terlalu jauh dan agak terpisah dengan pepohonan yang lain oleh beberapa puluh langkah tanah berbatu padas. Selagi Kigede termangu-mangu, maka tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkelanjangan. Gila, geram Kigede di dalam hatinya, ia melihat aku datang, tetapi aku tidak melihatnya. Kigede berdiri tegak di antara kedua batang pohon yang besar itu. Ia sadar bahwa orang yang tertawa itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa ia memiliki kemampuan untuk menggetarkan isi dada seseorang hanya dengan suaranya saja. Sebenarnya suara itu semakin lama semakin keras. Getarannya telah mengguncang bukan hanya dedaunan, tetapi rasa-rasanya isi dada Kigede pun telah terguncang pula. Namun Kigede adalah seorang yang telah mapan dalam melahkan huragan. Karena itu, maka ia pun mampu mengungkapkan daya tahannya untuk melawan suara tertawa itu. Bahkan dengan memusatkan nalar budinya, maka Kigede pun segera mengetahui, di mana lawannya itu telah menunggu. Tetapi Kigede masih tetap berdiri tegak. Ia sama sekali tidak berusaha melawan suara tertawa itu, kecuali bertahan agar isi dadanya tidak terguncang-guncang. Dalam pada itu, akhirnya suara tertawa itu menurun dengan sendirinya. Agaknya orang yang melontarkan suara itu menyadari bahwa suara tertawanya tidak banyak berpengaruh atas orang yang baru datang itu. Bahkan karena sikap diamnya, maka rasa-rasanya orang yang berdiri di antara dua batang pohon itu merasa terlalu yakin akan dirinya. Turunlah, tiba-tiba saja terdengar suara Kigede. Persetan, geram orang yang duduk di atas sebatang dahan pada pohon kelapa itu. Jangan menunggu aku mengguncang pohon ini dengan tanganku, berkata Kigede selanjutnya. Tetapi orang yang di atas dahan itu telah tertawa lagi. Tetapi tertawa dengan suara wajar. Katanya, kau sangka aku percaya bahwa kau mampu mengguncang pohon raksasa ini? Cobalah berpegangan dengan erat, agar kau tidak terjatuh dari dahan itu, jawab Kigede. Jangan membual, jawab orang itu, yang justru kemudian telah meloncat turun beberapa langkah saja di hadapan Kigede. Gonggang wirit, berkata Kigede, agaknya ilmumu memang sudah menjadi semakin matang. Jangan berkata begitu Kigede, jawab Gonggang wirit, meskipun nampaknya kau memuji, tetapi itu merupakan suatu penghinaan. 20 tahun telah lalu. Kau sangka dalam waktu itu ilmu seseorang seharusnya tidak berubah, sehingga apabila ada yang mampu meningkatkan ilmunya masih harus mendapat pujian? Bukan maksudku Gonggang wirit. Tetapi aku benar-benar kagum melihat kemampuanmu mengguncangkan dedaunan dengan suara tertawamu. Meskipun ilmu gelap ngamparmu itu masih baru dalam tingkat permulaan. Gonggang wirit mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa pula. Katanya, jangan menutupi kecemasanmu dengan penilaian yang tidak berarti apa-apa itu. Apapun yang kau katakan, tetapi aku mampu mengguncang pepohonan dengan suaraku. Aku akan mampu juga menghancurkan isi dadamu seandainya aku mengerahkan segenap tenaga ilmuku. Kigede Sembojan tersenyum. Katanya, sebuah mimpi yang manis. Tetapi kalau akan segera terbangun dan melihat kenyataan yang sangat pahit dari akhir mimpimu. Kita agaknya sama-sama ingin membual. Tetapi baiklah, kau sudah datang memenuhi janjimu. Aku pun datang sebagaimana seorang laki-laki karena persoalan yang kita hadapi sekarang adalah persoalan dendam pribadi, berkata Gonggang Wirid. Lalu, tetapi seandainya kau berurusan dengan Kelamerta, maka aku tidak akan bersusah payah bersikap jangan. Mungkin aku akan membantumu beramai-ramai di sini bersama para pengikutku. Terima kasih, jawab Kigede, persoalan kita memang persoalan antara kau dan aku. Bukan persoalan segerombolan orang yang dipimpin oleh Kelamerta yang akan merampok di daerah Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka kita akan memergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kematian adikku 20 tahun yang lalu, tidak akan pernah dapat aku lupakan. Adikku itu adalah saudaraku satu-satunya, sehingga sejak aku kehilangan anak itu, maka hidupku menjadi sepi. Bahkan seandainya aku tidak kehilangan adikku, mungkin jalan hidupku akan berlainan dengan jalan yang aku tempuh sekarang. Mungkin aku tidak perlu berperisai nama Kelamerta. Mungkin aku justru menjadi seorang saudagar yang kaya atau mungkin seorang kepala Tanah Perdikan seperti yang kau jabat sekarang, berkata Gonggang Wirid. Aku sama sekali tidak sengaja merusak jalan hidupmu. Persoalannya adalah antara aku dan adikku. Jika kau kemudian terlibat, bahkan kemudian menjadi persoalan di antara kita, sama sekali bukan yang aku kehendaki. Tetapi karena agaknya dendamu tidak dapat kau susut, maka aku telah berjanji untuk datang malam ini, sahutki gede sembohjan. Ketamakanmu membuat jantungku meledak. Agaknya setelah 20 tahun lebih, aku baru mendapat kesempatan untuk membalas sakit hati itu. Tetapi jika aku berhasil membunuhmu, biarlah perempuan itu melihat mayatmu di bawah telapak kakiku. Tetapi mungkin perempuan itu justru akan bersyukur, karena ia telah merasa tersiksa selama ia berada di tanganmu. Karena dengan jujur harus kau akui, bahwa sebenarnya perempuan itu memilih adikku daripada kau, Geram Gonggang Wirid. Perempuan itu telah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu, desiski gede sembohjan. Ia tentu akan sakit-sakitan selama ia menjadi istrimu. Satu-satunya hiburan baginya adalah bahwa kau telah mewarisi derajat pamanmu, kepala tanah perdikan sembohjan yang tentu akan kau miliki dengan care yang licik pula. Mungkin kau bunuh pamanmu dengan racun, sekaligus anak-anaknya. Mungkin kau tipu pamanmu dengan care apapun juga, sehingga akhirnya tanah perdikan ini jatuh ke tanganmu. Tidak, jawab ki gede sembohjan, aku warisi tanah perdikan ini sebagaimana seharusnya. Paman tidak mempunyai seorang anak pun, sehingga aku mendapat kesempatan untuk menggantikannya dan menerima semua warisannya. Kau dapat saja ingkar. Tetapi orang seperti kau tentu tidak dapat dipercaya. Aku tidak akan dapat melupakan bagaimana kau licik merebut perempuan itu, dan kemudian kau peristrikan setelah kau bunuh adikku, jawab gonggang wirid menjadi marah. Yang telah terjadi 20 tahun yang lalu itu tidak akan dapat diulang kembali. Jika sekarang kau ingin menuntut balas, lakukanlah. Yang terjadi itu adalah akibat panasnya darah kami yang sama-sama masih muda, berkata ki gede sembohjan. Kau benar, gonggang wirid mengangguk-angguk, kita sekarang sudah menjadi tua. Umur kita sudah menjadi setengah abad. Karena itu kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan sikap orang tua. Siapa yang lemah di antara kita, akan mendahului kembali ke kelanggengan. Aku sudah siap, desis ki gede. Gonggang wirid pun segera mempersiapkan diri pula. Mereka bergeser beberapa puluh langkah dari pohon raksasa itu dan berdiri di atas tanah berbatu padas. Ki gede termangu-mangu sejenak ketika ia melihat lawannya menarik sebilah keris yang sangat besar dari punggungnya. Katanya, keris ini dibuat khusus oleh kakeku untuk ayahku yang kemudian diberikannya kepadaku. Dengan keris ini, aku akan menyelesaikan dendamku di sini, sehingga tidak akan menjadi beban selama hidupku. Sebelum aku dapat membunuhmu, maka aku tidak akan pernah merasa tenang karena seakan-akan aku telah mengabdikan jerit adikku pada saat kau tikam jantungnya dengan pedang. Ki gede semboh jan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas mengawang kenangan yang tidak begitu jernih melintas di angan-angannya. Hatinya memang telah ternoda hitam. Tetapi saat itu ia memang tidak dapat menghindarinya. Dua puluh tahun lebih sudah berlalu. Ternyata segalanya telah berubah. Ia telah menjadi kepala perdikan, sementara saudara tua dari seorang anak muda yang ditikamnya sampai mati, justru menjadi seorang kepala berandal yang ditakuti, yang telah datang untuk mengganggu ketenangan di tanah perdikannya. Namun Ki gede berusaha untuk mengusir kenangannya itu. Ia tidak ingin terganggu oleh perasaan bersalah dalam menghadapi orang yang benar-benar akan membunuhnya. Aku harus berbuat sebaik-baiknya di atas alas keadaanku sekarang. Aku berbuat untuk tanah perdikan. Sama sekali bukan karena persoalan pribadi, meskipun aku telah menggunakannya sebagai alasan, berkata Ki gede di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Ki gede pun menjadi mantap. Ia tidak merasa lagi bertempur karena ketamakannya. Tetapi ia berdiri sebagai seorang kepala tanah perdikan yang berhadapan dengan seorang pemimpin dari sekelompok perampok yang ganas yang akan membuat Sembojan menjadi miskin. Sejenak kemudian, karena lawannya telah menarik kerisnya yang besar yang digantungkannya di punggungnya, maka Ki gede pun telah menarik pedangnya. Pedang yang dinamainya Sabet Kietatit. Sejenak kemudian kedua orang yang sudah menggenggam senjata di tangan masing-masing itu pun mulai bergerak. Sambil menjulurkan kerisnya gonggang wirid berkata, Aku ingin persoalan ini cepat selesai. Karena itu, maka aku segera mempergunakan pusak aku. Aku tidak berkeberatan, jawab Ki gede Sembojan. Aku pun ingin segera melihat nyawamu terkapar di sini, sebelum aku memanggil para pengawal untuk menguburmu. Gonggang wirid menggeram, namun ia tidak menjawab lagi. Tetapi kerisnya lah yang mulai bergerak. Sejenak kemudian, maka gonggang wirid lah yang mulai menyerang lawannya. Pedangnya berputaran, namun kemudian mematuk lurus ke arah jantung. Tetapi Ki gede memang sudah siap menghadapinya. Karena itu, serangan yang pertama itu sama sekali tidak berarti. Dengan gerak yang sederhana ia memiringkan tubuhnya, sehingga keris itu sama sekali tidak menyentuhnya. Gonggang wirid tersenyum. Tetapi ia menggerakkan pergelangan tangannya sehingga pedang itu pun berubah arah. Serangannya menjadi mendatar setinggi dada. Ki gede melihat perubahan itu. Karena itu, maka ia terpaksa bergeser lagi selangkah surut. Gonggang wirid tidak menyerangnya lagi. Ia menarik senjatanya. Namun selangkah ia bergeser sambil memutar kerisnya yang besar itu. Kau masih mampu bergerak cepat, Ki gede, desis gonggang wirid. Ki gede semboh jan tidak menjawab sama sekali. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Dalam pada itu, gonggang wirid pun telah mulai dengan sungguh-sungguh. Selangkah ia meloncat maju, kerisnya menyambar dengan cepat, sementara Ki gede pun telah meloncat pula menghindar secepatnya datangnya serangan. Namun gonggang wirid telah melibasnya dalam permainan senjata yang cepat dan berbahaya. Tetapi serangan-serangan gonggang wirid masih belum membuat Ki gede menjadi bingung. Ki gede masih tetap melihat keris lawannya dengan jernih, meskipun ia menyadari bahwa menilik wujudnya, keris itu tentu keris yang mempunyai tuah yang tinggi. Bahkan menurut ujung dan warnanya, keris itu tentu merupakan senjata yang paling berarti bagi gonggang wirid. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat, sementara senjata mereka pun menyambar-nyambar dengan garangnya. Ketika kemudian terjadi benturan-benturan antara keris gonggang wirid yang besar dengan sabet Ki gede yang dinamainya Kiayetatit, maka bunga api pun telah memercik ke udara, mengoyak kelamnya malam. Ternyata bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Keduanya mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sementara kekuatan mereka pun sulit untuk dijajagi menurut ukuran kekuatan wadah orang kebanyakan. Sambaran senjata mereka telah menimbulkan desing angin yang mengguncang udara malam yang gelap. Hanya orang-orang yang memiliki ketajaman penglihatan melampaui ketajaman matu biasa sajalah yang mampu melihat gerak ujung senjata lawan yang bagaikan seekor lalat mengitari sasorannya. Dalam pada itu, selagi kedua orang yang berilmu tinggi itu bertempur di sebelah pohon-pohon raksasa di ujung kali pideksa maka dirumahnya wiradana menunggunya dengan sangat gelisah. Sekali-kali timbul niatnya untuk mencari ayahnya. Tetapi jika hal itu diketahui oleh ayahnya, maka ayahnya justru akan menjadi marah kepadanya. Bahkan barangkali kedatangannya di arna perang tanding itu akan dapat mempengaruhi kemampuan ayahnya menghadapi lawannya yang dikenal dengan kelamerta, namun yang oleh ayahnya disebut gonggang wirid. Namun kadang-kadang dalam kegelisahan wiradana berniat untuk berbicara dengan para peronda, agar merekalah yang mencari ayahnya. Tetapi niat itu pun telah diurungkannya pula. Sehingga akhirnya dalam kegelisahannya wiradana itu mundar-mandir saja di dalam biliknya. Kadang-kadang ia justru keluar ke ruang dalam dan dengan jantung yang berdebaran memandangi pintu bilik ayahnya yang tidak tertutup rapat. Di gardu, anak-anak muda yang meronda berusaha untuk melawan kantuknya dengan saling berceritera. Bahkan ada yang sempat bergurau dan tertawa berkepanjangan. Seorang anak muda yang kekurus-kurusan duduk di sudut gardu tanpa menghiraukan kawan-kawannya. Ia tidak ikut tertawa dalam gurau yang kadang-kadang kasar. Ia pun tidak ikut berceritera tentang lelembut yang berterbangan di dalam gelapnya malam. Tetapi tiba-tiba saja seorang kawannya menegornya, Hi, apa yang kau lakukan? Itukah agaknya yang membuatmu diam saja, tetapi mulutmu tidak berhenti mengunyah. Agaknya bagiku lebih bermanfaat mengunyah ketelah rebus ini daripada membual kesana kemari tidak ada ujung pangkalnya, jawab anak muda yang kekurus-kurusan itu. Kau memang tidak pernah berhenti makan. Tetapi kau tetap kurus saja, gumam kawannya itu. Anak muda yang kekurus-kurusan itu tidak menjawab. Tetapi mulutnya masih saja mengunyah makanan tanpa henti-hentinya. Sementara itu, dua orang yang berada di ujung kalipideksa, di sebelah pohon raksasa yang berdiri tegak dalam kelamnya malam, masih saja bertempur dengan dasyatnya. Ternyata keduanya adalah orang yang berilmu tinggi. Setelah lebih dari 20 tahun mereka berpisah, agaknya ilmu mereka telah meningkat dengan pesatnya. Gonggang Wirip dan Ki Gede Sembojan agaknya tanpa saling mengetahui keadaan masing-masing telah menimpa diri dalam jalannya yang ternyata pada satu saat telah bersilang. Pertempuran yang terjadi itu, semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga keduanya bagaikan berubah menjadi bayang-bayang yang berputaran. Senjata mereka yang terayun ayun telah menimbulkan angin yang berputaran menggerakkan daun-daun dari pohon raksasa itu. Benturan yang terjadi itu telah menggeretakan jantung masing-masing. Bahkan tangan-tangan mereka pun terasa menjadi pedih. Ternyata senjata di tangan masing-masing adalah senjata pilihan yang sulit dicari bandingnya. Keris yang besar di tangan Gonggang Wirip memiliki kemampuan yang sebanding dengan Sabet Ki Ayetatit, di tangan Ki Gede Sembojan. Namun betapapun juga mereka memiliki kemampuan gerak yang cepat, namun setelah bermain-main dengan senjata untuk beberapa lamanya, maka ujung-ujung senjata itu telah mulai menjilat tubuh lawannya. Pedang Ki Gede Sembojan telah tergores di tubuh Gonggang Wirip, menyelang di dada. Namun kemudian ujung keris Gonggang Wirip pun telah tergores di lengan Ki Gede pula. Gila, geram Ki Gede. Sementara itu terdengar Gonggang Wirip tertawa. Katanya, kau akan mati. Warangan pada kerisku itu tidak akan terlawan oleh obat yang manapun juga. Ki Gede Sembojan menggeram. Tetapi ia menyadari, apa yang dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka sambil bersiaga menghadapi kemungkinan berikutnya, ia telah mengambil sebutir obat dari kantong ikat pinggangnya. Ia sengaja membawa obat itu, karena ia menyadari, bahwa keris lawannya itu tentu mengandung bisa yang kuat. Ketika Ki Gede bertemu dengan orang itu di tempat seorang pandi besi, Ki Gede sudah melihat bahwa orang itu adalah pemimpin gerombolan Kelamerta, jika orang yang dikenalnya bernama Gonggang Wirip itu tidak mengatakannya sendiri tentang dirinya. Tetapi ketika ia menelan obat itu, Gonggang Wirip tertawa semakin keras. Katanya, tidak ada gunanya. Obat apapun juga, tidak akan menolongmu, gila, geram Ki Gede. Kemarahan yang memuncak telah menghentak di dada Ki Gede. Tiba-tiba saja di luar dugaan lawannya, pada saat lawannya tertawa berkepanjangan, Ki Gede telah meloncat menyerang. Demikian cepatnya sehingga lawannya itu tidak sempat berbuat layak. Untuk melindungi dirinya, maka Gonggang Wirip telah menangkis serangan itu. Tetapi serangan yang datang terlalu cepat itu tidak seluruhnya dapat dihindarkannya. Meskipun ujung pedang Ki Gede tidak menghunjam ke dadanya, namun pedang itu telah mengoyak pundaknya. Gonggang Wirip menyeringai menahan pedih. Ketika terasa darah meleleh dari luka itu, maka ia pun menjadi sangat marah pula. Karena itulah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin meningkat pula. Ki Gede yang telah terkena racun itu pun mulai merasakan pengaruhnya. Tubuhnya terasa menjadi semakin lemah. Obat yang telah ditelannya hanya mampu menghambat peredaran bisa yang telah menusuk ke dalam urat dadanya. Tetapi Gonggang Wirip yang telah menitikan darah semakin banyak itu pun kekuatannya telah menjadi susut pula. Meskipun luka di dadanya tidak begitu dalam, tetapi darah telah menitik pula, sementara dari pundaknya yang terkoyak, darah pun mengalir bagaikan terperas. Dengan demikian, maka kedua orang yang berilmu tinggi itu semakin lama ternyata menjadi semakin lemah pula. Dalam kemarahan yang memuncak, Ki Gede masih sempat menghentakkan sisa tenaganya sehingga ujung pedangnya sempat menyusup sekali lagi ke sela-sela putaran keris lawannya, sehingga pedang itu telah menghunjam ke lambung Gonggang Wirip. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan pula keris Gonggang Wirip yang berbisa itu telah menyobek kulit Ki Gede pada pergelangan tangannya. Gonggang Wirip yang lambungnya sobek itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Dipandanginya lawannya yang membuatnya mendendam selama lebih dari 20 tahun. Kebencian yang sangat memancar dari kedua belah matanya yang merah, sementara darahnya masih saja mengalir tidak henti-hentinya. Sesaat kemudian pandangan metu Gonggang Wirip itu pun menjadi buram. Tubuhnya menjadi semakin lemah, sementara darahnya mengalir tanpa dapat dibendung lagi. Namun dalam keadaan yang demikian ia masih tertawa sambil berkata, Ki Gede, kau memang berhasil melukai aku. Mungkin aku akan mati. Tetapi kau pun akan mati pula malam ini. Obat apapun juga tidak akan dapat menolongmu. Racun ku akan bekerja dengan pasti, menghancurkan jaringan di dalam tubuhmu, mencengkam otakmu dan kemudian membekukannya sehingga kau akan mati. Ki Gede tidak menjawab. Tetapi tubuhnya mulai terasa menjadi lain. Sendi-sendinya seakan-akan tidak lagi dapat dikuasainya. Dagingnya bagaikan menjadi kejang-kejang dan darahnya serasa mulai semakin sendat. Ketika gonggang wirid kemudian terjatuh di tanah, maka Ki Gede berusaha untuk mengambil sebutir obat penangkal racunnya. Dengan susah payah ia mencoba menelannya. Tetapi obat tertelan, kaki Ki Gede tidak lagi kuat menyanggat tubuhnya, sehingga Ki Gede itu pun kemudian jatuh terduduk. Obatnya memang benar-benar tidak dapat menolak atas racun yang menghunjam semakin dalam di tubuhnya. Seperti dikatakan oleh gonggang wirid bahwa racun itu akan merusak seluruh jaringan tubuhnya, mencengkam otaknya dan kemudian membekukannya. Sementara itu, obat yang ditelannya hanya mampu memperlambat kepastian yang tidak akan dapat terhindar dari dirinya. Tubuh Ki Gede semakin lama menjadi semakin lemah. Bahkan akhirnya malam serasa menjadi semakin gelap. Bintang-bintang yang mulai mengintip dari balik sisa awan di langit, menjadi pudar dan akhirnya lenyap sama sekali. Namun dalam pada itu, pada saat terakhir kesadarannya, Ki Gede masih sempat berkata kepada dirinya, jika saat ini memang harus datang kepadaku, maka tugasku memang sudah selesai. Lebih dari itu, agaknya aku memang harus menebus noda-noda yang terpercik di hatiku 20 tahun yang lalu. Malam pun menjadi semakin sepi. Dua sosok tubuh terbaring diam tidak jauh dari dua batang pohon raksasa yang tumbuh terpisah dari hutan yang tidak terlalu lebat oleh beberapa puluh langkah tanah berbatu padas. Yang terdengar kemudian hanyalah suara burung kedasih yang ngelangut yang sekali-sekali diterpa oleh gonggong anjing hutan yang tidak begitu lebat. Namun, anjing-anjing hutan itu menjadi liar ketika mereka mencium bau darah yang dibawa angin malam yang berdesah di dedaunan, sehingga gonggongannya menjadi semakin keras, bersahut-sahutan. Di rumah Ki Gede Sembojan, kegelisahan Wiradana rasa-rasanya tidak dapat ditahankannya lagi. Dengan keringat yang membasahi di punggungnya, Wiradana itu pun melangkah keluar. Sejenak ia berdiri di pendapa. Namun kemudian ia pun turun ke halaman dan hampir di luar sadarnya ia pun mendekati para pengawal yang meronda. Hampir fajar, desis Wiradana. Ya, jawab salah seorang pengawal, tetapi kawakan kemana? Wiradana tidak segera menjawab. Tetapi ia sadar, bahwa pedangnya ternyata telah menarik perhatian, sehingga pengawal itu telah bertanya kepadanya. Beberapa saat Wiradana masih tetap terdiam. Tetapi kemudian katanya, ayah masih belum kembali. Para pengawal yang berada di gardu itu baru teringat, bahwa Ki Gede telah meninggalkan halaman rumahnya dan pergi tanpa memberitahukan arahnya. Ki Gede Sembojan memang sering pergi seorang diri tanpa orang lain yang mengawalnya. Bukan saja di siang hari, tetapi juga di malam hari. Tetapi kebiasaannya, jika pergi di malam hari Ki Gede tidak pernah pergi sampai matahari terbit jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Itulah kebiasaan Ki Gede untuk melakukan kewajibannya menjelang pagi. Tetapi pada malam itu, pada saat langit menjadi merah, Ki Gede ternyata masih belum kembali. Karena itu, anak-anak muda yang berada di gardu itu pun telah menunda untuk tidak segera pulang. Mereka menunggu beberapa saat lamanya, mungkin ada sesuatu yang penting yang harus mereka lakukan. Dengan demikian, maka rumah Ki Gede Sembojan itu telah diliputi oleh kegelisahan. Bukan saja Wiradana, tetapi anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu pun menjadi gelisah. Apalagi ketika matahari kemudian mulai memanjat langit di sebelah timur. Apa yang terjadi bertanya anak-anak itu kepada Wiradana? Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Ada semacam keraguan-keraguan untuk mengatakan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Tetapi oleh kegelisahannya sendiri, maka Wiradana pun telah terdorong berkata, semalam ayah telah melakukan perang tanding. Hi, anak-anak muda itu terkejut. Sehingga mereka pun bergeser mendekat, perang tanding hampir bersamaan mereka mengulang. Wiradana mengangguk. Wiradana, berkata salah seorang di antara mereka, jadikah sudah mengetahui bahwa Ki Gede telah memasuki perang tanding? Ya, jawab Wiradana singkat. Dan kau tidak berbuat apa-apa bertanya yang lain. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, bukankah kalian juga mengenal ayahku? Jika ia ingin pergi seorang diri, maka ia harus pergi seorang diri. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Mereka memang mengenal watak Ki Gede Sembojan, sehingga karena itu, maka mereka memang tidak menyalahkan Wiradana. Namun dalam pada itu, salah seorang di antara anak-anak muda itu bertanya, dengan siapa Ki Gede berperang tanding? Dengan lawan lamanya, gonggang Wirid. Tetapi yang kemudian bernama Kalamerta, jawab Wiradana. Kalamerta, kembali anak-anak muda itu terkejut. Kalamerta bagi mereka adalah hantu yang menakutkan. Tanah Perdikan Sembojan telah mengadakan persiapan yang kuat untuk menghadapi gerombolan Kalamerta yang mulai mengganggu. Bahkan menurut beberapa orang yang pernah bersentuhan dengan orang-orang dari gerombolan itu, Kalamerta adalah orang yang bukan manusia biasa. Menurut para pengikutnya yang mulai mengganggu Tanah Perdikan itu, Kalamerta adalah wujud dari manusia yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Wiradana, berkata salah seorang anak muda, apakah kau tidak pernah mendengar nama itu? Tentu pernah, jawab Wiradana. Sebagai mana ayah juga pernah mendengarnya. Tetapi kenapa Ki Gede telah turun dalam perang tanding? Seharusnya kita, para pengawal di seluruh Tanah Perdikan dikerahkan untuk menghadapi gerombolan itu. Itu pun masih belum tentu kita akan dapat mengalahkan gerombolan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kemampuan tidak terbatas, sahut salah seorang di antara anak-anak muda itu. Lalu, tetapi tentu ada bedanya jika kita semuanya ikut melibatkan diri dalam usaha untuk mengusir gerombolan itu. Tetapi ayah tidak akan menghadapi seluruh gerombolan Kalamerta. Ayah akan melakukan perang tanding dengan pemimpin gerombolan itu, yang dikenal bernama Gonggang Wirid, jawab Wiradana. Tetapi salah seorang di antara anak-anak muda itu berkata, Kalamerta itulah yang disebut memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Sebenarnya lah jika demikian, kami mencemaskan keselamatan Ki Gede. Wiradana mengerutkan keningnya. Kecemasan itu telah mencengkang jantungnya pula. Tetapi ia masih ragu-ragu untuk memerintahkan mencari ayahnya. Jika perang tanding itu masih belum selesai, maka akibatnya justru akan menyulitkan ayahnya sendiri. Karena itu, maka Wiradana itu pun berkata, kita akan menunggu sampai tengah hari. Jika sampai tengah hari ayah belum kembali, maka kita akan mencarinya. Sampai tengah hari bertanya seorang di antara anak-anak muda itu. Itu terlalu lama. Tentu kita tidak ingin terlambat. Wiradana termangu-mangu. Tetapi ia yakin, bahwa ayahnya akan mampu melakukan perang tanding untuk waktu yang lama jika kedua-duanya masih tetap dalam keseimbangan. Tetapi sudah tentu bahwa ia pun tidak ingin terlibat jika terjadi sesuatu atas ayahnya. Untuk beberapa saat Wiradana termangu-mangu. Ia benar-benar dicengkam oleh kebimbangan menghadapi persoalan yang mendebarkan itu. Namun dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih berbincang tentang banyak kemungkinan, mereka telah dikejutkan oleh kedatangan sebuah pedati yang diikuti oleh sederet anak muda Tanah Perdikan Sembojan. Bahkan beberapa orang tua pun ikut pula bersama mereka. Wiradana menjadi berdebar-debar. Dengan serta merta ia pun telah menyongsong pedati itu keluar gol halaman rumahnya. Ada apa Wiradana itu pun bertanya kepada seseorang yang berada di depan pedati itu. Ki gede terluka parah, jawab orang itu. Ayah, desis Wiradana. Ya, jawab orang itu. Wiradana pun kemudian meloncat untuk naik ke dalam pedati. Tetapi seorang tua berjanggut putih telah menjegahnya. Katanya, jangan anak muda. Aku anaknya. Siapa kau bertanya Wiradana? Oh, jadi kau putra ki gede Sembojan bertanya orang tua itu. Ya, aku Wiradana, jawabnya. Orang tua itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap mencegahnya. Katanya, jika kau adalah putranya, maka seharusnya kau mengikuti petunjukku. Ki gede sedang dalam keadaan yang sangat gawat. Wiradana termangu-mangu. Namun ia pun mengurungkan niatnya untuk memasuki pedati itu. Perlahan-lahan pedati itu memasuki regol halaman rumah ki gede, dengan diikuti oleh sebuah iring-iringan yang panjang. Orang-orang Sembojan itu ingin tahu, apa yang telah terjadi dengan kepala tanah perdikannya. Pedati itu pun kemudian berhenti di depan pendapa. Orang tua berjanggut putih itu pun kemudian meminta Wiradana dan beberapa orang yang lain membantunya, mengangkat ki gede dan membawanya ke dalam biliknya. Apa yang telah terjadi Wiradana mendesak. Orang tua itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku harus berusaha menolongnya lebih dahulu. Baru kemudian aku akan berceritera, meskipun aku tidak banyak mengetahui persoalannya. Wiradana tidak mengganggunya lagi. Ketika ki gede sudah terbaring di pembaringannya, maka seorang laki-laki yang masih cukup muda bergeser mendekati orang berjanggut putih itu. Kita harus mengulanginya lagi, berkata orang berjanggut putih itu. Tetapi agaknya obat kita yang pertama telah berhasil menghentikan racun yang sangat tajam itu. Ya kiai, jawab laki-laki yang masih agak muda itu, mudah-mudahan kiai dapat berhasil. Ambillah air, berkata orang berjanggut putih itu. Laki-laki itu pun kemudian minta kepada Wiradana semangkuk air bersih. Cepat, ambil air, desis Wiradana kepada salah seorang anak muda yang berdiri di belakangnya. Sejenak kemudian, anak muda itu telah menyerahkan semangkuk air kepada orang tua berjanggut putih itu. Maaf kisanak, berkata orang tua itu kemudian kepada orang-orang yang ada di dalam bilik ki gede. Oke, aku mohon kisana keluar dari bilik ini, kecuali yang sangat berkepentingan, agar udara di dalam bilik ini tidak menjadi terlalu pengap. Wiradana lah yang kemudian mempersilahkan orang-orang yang berjejalan di dalam bilik itu untuk keluar. Hanya Wiradana dan seorang pembantu terdekat ki gede sajalah yang kemudian berada di bilik itu. Angger, berkata orang berjanggut putih itu, kami berusaha untuk mengobati luka-luka ayah Angger dengan segenap kemampuan yang ada pada kami. Tetapi segalanya terserah kepada yang maha agung. Karena itu, berdoalah bersama dengan kami, mudah-mudahan usaha ini berhasil. Wiradana mengangguk kecil. Namun sebenarnya lah jantungnya bagaikan meledak oleh kecemasan. Sejenak kemudian, maka orang tua itu telah meramu obat yang dibawanya. Sebagian dari obat-obat itu akan dimasukkan ke dalam tubuh ki gede lewat kerongkongannya, sementara yang lain akan dioleskan pada luka yang terkena racun yang sangat tajam itu. Kami sudah berusaha mengobatinya pada saat kami menemukannya, berkata orang tua itu sambil meramu obat, agaknya keadaannya memang sangat parah. Wiradana tidak menjawab. Tetapi dengan tegang ia mengikuti usaha orang yang tidak dikenalnya itu. Di dalam hati, sebagaimana dikatakan oleh orang berjanggut putih itu, Wiradana berdoa bagi keselamatan ayahnya. Dengan hati-hati maka setelah ramuan obat itu selesai dicairkan, diteteskannya ke bibir ki gede yang seakan-akan telah membeku. Ketika titik-titik ramuan obat itu perlahan-lahan masuk ke dalam kerongkongan itu, maka orang berjanggut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Kita masih dapat berpengharapan nyingger, desisnya. Wiradana menjadi semakin tegang. Tetapi ia hanya dapat berdiri termangu apa yang akan terjadi. Setelah ramuan obat itu sebagian besar dengan telatan telah dimasukkan ke dalam kerongkongan, maka dengan obat yang lain, luka ki gede yang sebenarnya tidak terlalu dalam itu telah diolesinya pula. Semoga saja obat-obat ini ada manfaatnya, gumam orang tua itu kemudian. Wiradana yang cemas itu pun kemudian bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan ayah, Kiai? Orang berjanggut putih itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil bergeser sedikit ia pun berkata, marilah silahkan duduk Angger. Wiradana termangu-mangu. Namun ia pun kemudian telah duduk pula di bibir amben telah mengambil dingklik kayu dan duduk pula di hadapan orang tua itu. Angger, berkata orang tua itu. Sebenarnya kami berdua pun tidak terlalu banyak tahu apa yang telah terjadi. Ketika kami berdua berjalan melalui ujung kalipideksa, maka kami telah menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Untunglah anjing-anjing liar di hutan itu masih belum menemukan. Tanpa mengetahui apa sebabnya, maka kami berusaha untuk melihat keadaan kedua sosok tubuh itu. Yang seorang mengalami luka parah karena ujung senjata telah menyayat kulit dan dagingnya, sementara yang lain mengalami luka tidak begitu dalam, tetapi luka itu telah menjadi pintu masuknya racun yang sangat kuat. Ketika kami berdua mengamati keduanya, maka seorang di antaranya telah meninggal. Luka yang parah itu agaknya telah menumpahkan terlalu banyak darah, sehingga orang itu tidak dapat bertahan untuk tetap hidup. Sementara yang seorang lagi masih mampu bertahan atas tajamnya racun di dalam tubuhnya. Agaknya yang seorang itu telah berusaha mengobati dirinya sendiri, tetapi racun yang masuk ke dalam tubuh itu memang terlalu kuat, sehingga obat itu tidak dapat menolak seluruhnya kekuatan racun yang menyusup memasuki urat darahnya. Untunglah bahwa aku juga membawa obat penangkal racun yang agaknya lebih baik dari obat yang dimiliki oleh orang ini, yang kemudian ternyata adalah Kigede Sembojan. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Menilik cerita orang itu, maka seorang lagi yang diketemukan terbaring di ujung Kalipideksa itu telah mati. Dan orang itu tentu gonggang wirid yang juga disebut Kalamerta. Namun dalam pada itu, Wiradana itu pun masih juga bertanya untuk meyakinkan dugaannya, Kiai, apakah Kiai mengetahui siapakah yang telah terbunuh itu? Orang tua itu menggeleng. Jawabnya, tidak anggar. Aku tidak tahu siapakah yang telah meninggal itu. Dimanakah mayat itu sekarang, Kiai bertanya Wiradana. Pada saat aku menemukan, maka aku menjadi ragu-ragu atas keduanya. Aku memang sudah menduga bahwa telah terjadi perang tanding. Karena itu, maka keduanya telah kami bawa ke padukuhan terdekat. Kami berdua telah memapah kedua tubuh itu. Dan di padukuhan terdekat, barulah aku tahu, bahwa seorang di antara keduanya adalah Ki Gede Sembojan. Menurut pengenalan orang-orang padukuhan itu, berkata orang tua itu, tetapi yang lain, tidak seorang pun dapat mengatakannya. Dan sementara ini tubuh yang kami tinggal di Banjar padukuhan itu, yang ternyata adalah daerah Sembojan pula. Wiradana mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menceritakan kepada orang tua itu, apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Ayah memang memancing perang tanding dengan pemimpin berandal Kalamerta yang mulai menjamah tanah perdikan ini, Kiai, berkata Wiradana. Kalamerta jawab orang tua itu menjadi tegang. Jadi yang terbunuh itu agaknya adalah Kalamerta itu sendiri. Mungkin sekali, jawab Wiradana. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sekali. Memang aku melihat ciri-ciri pada orang yang disebut Kalamerta itu. Apakah Kiai mengenal ciri-cirinya bertanya Wiradana? Ya. Aku menemukan sebilah keris yang besar sekali. Menurut pendengaranku, senjata Kalamerta adalah keris yang besar itu, jawab orang tua itu. Jika demikian agaknya ayah telah berhasil membunuhnya, meskipun keadaan ayah sendiri menjadi parah, desis Wiradana. Namun kemudian katanya, dengan demikian maka kekuatan gerombolan itu menjadi jauh susut, karena kekuatan mereka hanyalah bertumpu kepada kemampuan seseorang. Sedangkan yang lain tidak lebih dari orang kebanyakan, sehingga gerombolan berandal itu tidak lagi menakutkan bagi kami. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka Ki Gede Sembojan ini memang orang yang luar biasa. Orang yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas sebagaimana Kalamerta itu sendiri. Aku tidak dapat mengatakan apa-apa tentang ayahku. Tetapi ayah memang seorang yang tekun berada di dalam sanggar, berkata Wiradana. Tetapi bukankah dengan demikian Angger juga seorang yang memiliki ilmu yang tidak terbatas seperti ayah Angger itu bertanya orang tua itu. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya dipandanginya pembantu ayahnya yang terdekat itu. Namun akhirnya ia berkata, aku adalah seorang anak yang malas. Aku memang mempelajari ilmu dari ayah. Tetapi aku baru memiliki dasar-dasarnya saja yang masih harus dikembangkan. Oh, orang tua itu mengangguk-angguk, sebenarnya lah itu sudah cukup. Bukankah memang hanya dasar-dasarnya itu saja yang dapat diwariskan kepada orang lain. Tetapi yang menerima itulah yang harus mengembangkannya sendiri. Begitulah yang dikatakan ayah kepadaku, jawab Wiradana, tetapi aku bukan orang yang rajin dan tekun, sehingga perkembangan ilmuku pun tidak sepesat yang ayah kehendaki. Orang tua itu tersenyum. Katanya, Angger merendahkan diri. Agaknya memang menjadi tabiat orang-orang berilmu tinggi untuk merendahkan dirinya. Aku tidak merendahkan diri, jawab Wiradana. Dengan jujur aku katakan aku memang kurang rajin menekuni ilmu itu. Tetapi orang tua itu berkata, itu bukan soal. Tetapi Angger telah menguasai dasar-dasarnya, sehingga terbersih niat Angger untuk mendalaminya, maka Angger dapat melakukan setiap saat. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, obat yang diberikan oleh orang tua itu pun mulai bekerja. Perlahan-lahan tetapi mampu menumbuhkan harapan bagi Wiradana. Ketika bibirah ayahnya mulai bergerak, rasa-rasanya Wiradana ingin meloncat dan mengguncangkan membangunkannya. Tetapi orang tua itu melarangnya. Katanya, jangan kau kejutkan Angger. Biarlah ayahmu sadar dengan sendirinya oleh kekuatan obat yang bekerja di dalam tubuhnya. Wiradana mengangguk kecil. Betapapun juga terjadi pergolakan di dalam dadanya, namun ia masih harus menahan diri. Biarlah ayahmu sadar dari pingsannya yang gawat. Baru jika keadaan memungkinkan, kita dapat bertanya sesuatu kepadanya, berkata orang tua itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun kemudian hanya sekadar menunggu perkembangan keadaan Ki Gede Sembojan itu. Dalam pada itu, maka orang-orang yang ada di luar bilik itu pun menjadi sangat gelisah. Beberapa orang telah turun ke halaman. Tetapi ada di antara mereka yang masih saja berada di ruang dalam. Mereka menunggu, apakah yang terjadi dengan kepala tanah perdikan mereka yang menurut orang-orang Sembojan adalah seorang yang bekerja keras untuk kepentingan tanah perdikan itu. Seorang yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan keadaan mereka, melampaui kepala tanah perdikan yang terdahulu. Yang karena tidak mempunyai seorang anak pun telah melimpahkan kekuasaan kepada kemenakannya. Ki Gede Sembojan yang terluka dan dalam keadaan yang gawat itu. Sementara itu, di dalam bilik orang tua berjanggut putih itu dengan tegang pula mengikuti perkembangan keadaan Ki Gede Sembojan. Orang-orang yang berada di dalam bilik itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Ki Gede mulai membuka matanya. Wiradana beringsut semakin dekat. Tetapi seperti pesan orang tua berjanggut putih itu. Wiradana sama sekali tidak menyentuhnya. Akhirnya wajah yang pucat itu mulai bergerak. Ki Gede yang telah membuka matanya itu mencoba untuk melihat orang-orang yang berada di sekitarnya. Mula-mula yang nampak adalah tubuh-tubuh yang buram tanpa dapat dikenalnya. Namun perlahan-lahan Ki Gede mulai melihat seorang yang berjanggut putih memandanginya dengan tatapan matah yang sejuk. Perlahan-lahan Ki Gede mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi dengan dirinya. Perlahan-lahan pula ia mulai dapat mengenang kembali perang tanding di ujung Kalipideksa, di sebelah sepasang pohon raksasa yang terpisah oleh beberapa puluh langkah tanah berbatu padas. Apakah aku memang sudah mati? berkata Ki Gede di dalam hati. Dan yang berjanggut putih ini adalah wujud-wujud aneh di akhirat. Namun ketika ia perlahan-lahan menggerakkan kepalanya, maka dilihatnya wajah anak laki-lakinya, Wiradana. Wiradana, perlahan sekali terdengar Ki Gede berdesis. Namun Wiradana yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan ayahnya itu mendengarnya. Karena itu, maka ia pun semakin dekat sambil menjawab, Ya ayah, ini aku Wiradana. Ki Gede mencoba menarik nafas panjang. Tetapi terasa pusat dadanya masih pedih bagaikan tertusuk duri. Namun kemudian terdengar Ki Gede itu berdesah, Aku sekarang berada di mana Wiradana? Apakah aku masih tetap hidup? Ya ayah, jawab Wiradana, ayah masih tetap hidup. Ayah sekarang berada di rumah. Oh, Ki Gede menyeringai menahan sakit di seluruh tubuhnya, jadi aku masih tetap hidup. Ya ayah. Seseorang telah menolong ayah, jawab Wiradana. Siapa? Bukankah aku telah terkena racun yang tidak dapat diobati? Obat penangkal racun yang aku bawa ternyata tidak berhasil melawan racun yang sangat kuat, yang terdapat pada ujung keris gonggang Wirid, Desis Ki Gede. Wiradana termangu-mangu. Ia memang belum bertanya, siapakah sebenarnya orang tua yang telah menolong ayahnya itu? Karena itu, maka baru kemudian ia bertanya, siapakah sebenarnya Ki Ayah ini? Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku penghuni sebuah padepokan yang terpencil, Ki Gede. Aku tinggal bersama seorang yang masih terhitung kadangku sendiri, yang sekarang ikut bersamaku ini, serta seorang cucuku perempuan. Yang sudi menyebut namaku adalah Ki Ayah Badra. Ki Ayah telah menolong aku bertanya Ki Gede. Secara kebetulan kami berdua menemukan Ki Gede terbaring. Menilik keadaan Ki Gede, maka agaknya Ki Gede telah terkena racun yang luar biasa, sehingga obat yang agaknya telah Ki Gede telan sebelumnya tidak berhasil menahan kekuatan racun itu selain menghambatnya. Terima kasih, suara Ki Gede masih sendat. Tetapi jelas terdengar. Sementara ini silakan Ki Gede beristirahat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keadaan Ki Gede akan menjadi semakin baik, berkata Ki Badra itu. Ki Gede menarik nafas. Dadanya masih terasa sakit. Tetapi peredaran pernafasannya terasa menjadi semakin lapang. Dalam pada itu, maka orang tua berjanggut putih yang bernama Ki Badra itu pun berkata, Angger Wiradana. Terserah kepada Angger. Di Banjar Padukuhan di dekat Kali Pideksa terdapat mayat yang mungkin sebagaimana disebut oleh Angger sebagai Kalamerta. Mayat itu dapat diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Baik Ki Gede. Kami akan mengubur mayat itu baik-baik, jawab Wiradana. Namun sementara itu, Ki Gede Badra pun berkata, tetapi sayang sekali ingger, bahwa aku tidak dapat terlalu lama berada di tempat ini. Aku akan segera minta diri. Kenapa terlalu tergesa-gesa? bertanya Wiradana, aku mohon agar Ki Yay bersedia tinggal di sini untuk sementara sampai keadaan ayah menjadi semakin baik. Aku akan meninggalkan obat untuk kesemiuhan Ki Gede, nger. Tetapi aku tidak akan dapat tinggal lebih lama lagi. Aku telah meninggalkan cucuku, seorang gadis yang mungkin akan menjadi ketakutan jika aku terlalu lama pergi, jawab Ki Badra. Apakah tidak ada orang lain di padepokan Ki Yay? Mungkin para cantrik atau putut bertanya Wiradana. Tetapi Ki Badra menggeleng. Katanya, aku hanya mempunyai seorang cantrik yang kebetulan adalah masih ada hubungan darah. Dan sekarang ia berada di sini pula, sehingga cucuku itu benar-benar hanya seorang diri. Wiradana termangu-mangu. Sementara itu, Ki Gede yang juga mendengar pembicaraan itu berdersis, Ki Yay jangan pergi. Maaf Ki Gede, jawab Ki Yay badra. Aku tidak sampai hati untuk meninggalkan cucuku terlalu lama. Nanti, pada saat lain, mungkin dua atau tiga hari lagi aku akan datang. Kecuali untuk melihat kesehatan Ki Gede, aku akan membawa obat lagi. Seandainya obat yang aku tinggalkan nanti sudah habis, Dei Ki Gede nampak berkerut. Ketika ia ingin beringsut, ternyata ia memerlukan bantuan Wiradana. Ki Yay, berkata Ki Gede itu kemudian, jika cucu Ki Yay itu memang tidak ada kawannya dipadepokan, biarlah ia dibawa kemari. Biarlah cantrik Yay yang seorang itu menjemputnya. Ki Badra termangu-mangu sejenak. Dipandanginya laki-laki yang mengikutinya itu. Namun kemudian katanya, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jika Ki Gede memperkenankan aku membawa cucuku ke rumah ini. Tetapi biarlah aku sendiri menjemputnya, sementara cantriku ini akan tinggal di sini. Ia akan dapat memberikan pengobatan sebaik-baiknya, jika aku sudah menyediakan obatnya. Ia sudah memiliki pengalaman yang cukup karena ia terlalu sering melihat dan membantu aku mengobati orang sakit. Ki Gede mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berdesis menahan sakit. Baru kemudian katanya, baiklah Ki Yay. Jika demikian silakan. Tetapi Ki Yay jangan terlalu lama pergi. Aku akan berusaha secepatnya kembali Ki Gede. Aku akan berada di sini sampai keadaan Ki Gede menjadi baik, berkata orang tua berjanggut putih. Jika demikian, apakah Ki Yay memerlukan kuda bertanya Wiradana? Tidak. Tidak anger. Biarlah aku berjalan kaki saja, jawab orang tua itu. Lalu, tetapi tolong selain menyelenggarakan mayat orang yang mungkin adalah kalamerta itu, kembalikan pedati yang aku bawa untuk membawa Ki Gede itu kepada pemiliknya. Aku tidak tahu siapakah namanya. Ia tinggal di padukuhan itu pula. Aku meminjamnya untuk membawa Ki Gede agar tidak terlalu mengganggu keadaan tubuhnya yang sangat lemah itu. Baik, Yaid, jawab Pu Wiradana. Aku akan segera mengembalikannya. Demikianlah, maka orang tua itu pun segera minta diri, sementara laki-laki yang disebut cantriknya itu pun telah ditinggalkannya, untuk membantu merawat Ki Gede Sembojan. Siapa namamu Ki Sanek bertanya Wiradana kepada orang itu? Gandar, jawab orang itu singkat. Wiradana mengangguk kecil. Hampir tidak didengar orang lain ia mengulang, Gandar. Dengan demikian, maka sepeninggal orang tua berjanggut putih itu, Gandarlah yang menunggui Ki Gede bersama Wiradana. Dengan sungguh-sungguh Gandar selalu memperhatikan keadaan Ki Gede. Dilakukannya sebagaimana pesan Ki Yai Badera dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, maka keadaan Ki Gede memang berangsur-angsur baik. Di hari pertama, maka Ki Gede sudah dapat menelan titik-titik air yang diteteskan di bibirnya. Dengan demikian maka keadaannya pun berangsur menjadi segar. Wiradana dan orang-orang Sembojan pun menjadi semakin berpengharapan. Meskipun Ki Gede masih berada di pembaringannya, dan masih belum mampu bangkit untuk duduk, namun wajahnya sudah berangsur nampak menjadi merah. Noda-noda yang kebiru-biruan di tubuhnya tidak lagi bertambah mekar. Ketika malam kemudian turun, maka Wiradana pun telah memanggil beberapa orang untuk mendengarkan laporan tentang Kalamerta yang berada di Banjar Padukuhan di ujung Tanah Perdikan. Dari beberapa pengawal Wiradana mendapat keterangan bahwa ada sesuatu peristiwa yang penting. Tetapi semua pengawal Tanah Perdikan harus selalu bersiap-siap, berkata Wiradana. Gonggang wirid yang dikenal bernama Kalamerta itu mempunyai pengikut yang kuat. Jika mereka menjadi marah atas kematian pemimpinnya, maka mereka akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Kami selalu bersiaga, jawab pemimpin pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Setiap saat anak-anak kami dapat dikerahkan. Terima kasih, berkata Wiradana. Meskipun agaknya gerombolan yang sudah kehilangan pemimpinnya itu tidak akan segarang sebelumnya pada saat Kalamerta masih memimpin mereka. Tetapi dapat juga sebaliknya, jawab pemimpin pengawal. Kematian pemimpinnya membuat mereka menjadi gila dan berbuat apa saja di luar batas-batas peradaban manusia. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, ya, memang mungkin. Sebaiknya kita memang harus bersiap-siap. Pemimpin pengawal itu pun kemudian meninggalkan Wiradana. Dengan para pemimpin pengawal di Padukuhan-Padukuhan yang termasuk dalam daerah Tanah Perdikan Sembojan, ia telah mengadakan satu pembicaraan untuk menanggapi kemungkinan yang dapat terjadi. Sebenarnya lah, bahwa kematian gonggang wirid yang juga disebut Kalamerta itu sudah sampai ke telinga para pengikutnya. Kemarahan yang luar biasa telah membakar jantung mereka. Seorang yang paling mendapat kepercayaan dari gonggang wirid dengan serta Merta telah mengangkat dirinya menjadi pemimpin gerombolan Kalamerta itu. Kita akan menghancurkan Tanah Perdikan Sembojan, berkata orang itu, orang yang bertubuh tinggi kekar dan berambut ikal. Tetapi kita sudah kehilangan pemimpin kita, desis seorang pengikutnya. Tanah Perdikan Sembojan pun sudah kehilangan pemimpinnya, setidak-tidaknya untuk sementara. Ki gede Sembojan dalam keadaan luka parah, sehingga ia tidak akan turun ke medan. Tanpa Ki gede, maka Sembojan pun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kita, berkata orang bertubuh kekar itu. Kita akan menghancurkan Sembojan dan membakarnya menjadi karang abang, setelah itu kita mengambil semua kekayaan yang ada di Tanah Perdikan itu. Kita juga akan membunuh Ki gede yang sedang terluka parah itu. Kematian pemimpin kita harus ditebus dengan sangat mahal oleh orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Para pengikut Kalamerta itu mengangguk-angguk. Sebagian terbesar dari mereka sependapat dengan orang yang bertubuh tinggi dan kekar itu, agar mereka menghancurkan Tanah Perdikan Sembojan setelah mereka mengambil semua kekayaan yang ada di Tanah Perdikan itu. Kapan kita akan melakukannya bertanya salah seorang di antara para pengikut Kalamerta itu, malam nanti? Jangan tergesa-gesa. Hari ini seluruh Tanah Perdikan itu tentu sedang mempersiapkan diri. Kita akan menunggu dua-tiga hari. Jika mereka lengah, maka kita akan menyergap. Meskipun kita tidak gentar melawan para pengawal yang kehilangan pemimpinnya itu dalam kekuatan puncak mereka. Tetapi sebaiknya kita juga memperhitungkan korban di pihak kita sendiri. Kita dapat menghancurkan Tanah Perdikan itu dengan korban yang sekecil-kecilnya, jawab orang bertubuh kekar itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Ternyata orang yang bertubuh kekar itu mempunyai perhitungan yang mapan dan mampu menahan gejolak perasaannya. Sehingga karena itulah, maka para pengikut Kalamerta itu harus bersabar untuk beberapa hari. Namun demikian, setiap hari dua atau tiga orang di antara mereka telah keluar dari persembunyian mereka, turun ke daerah Tanah Perdikan untuk mengamati keadaan. Namun dalam pada itu, anak-anak muda Sembojan ternyata tidak pernah lengah. Setelah dua hari dari peristiwa yang terjadi di ujung Kalipideksa itu, anak-anak muda Sembojan justru memperketat penjagaan mereka. Gardu-gardu setiap malam dipenuhi oleh anak-anak muda, sementara para pengawal yang terlatih telah bersiap di banjar-banjar. Jika terjadi sesuatu di manapun juga, mereka siap untuk bertindak. Meskipun kesiagaan itu tidak lepas dari pengamatan para pengawas yang dikirim oleh gerombolan Kalamerta, namun akhirnya orang bertubuh tinggi kekar itu mempunyai pertimbangan lain. Kita tidak dapat menunggu lebih lama lagi, berkata orang bertubuh tinggi kekar itu. Jika dalam dua hari lagi, kesiagaan mereka tidak menurun, maka kita harus bertindak. Aku kira, meskipun mereka mengerahkan segenap pengawal dan anak-anak muda yang ada di Tanah Perdikan, mereka tidak akan dapat melawan kekuatan kita. Meskipun jumlah kita jauh lebih sedikit, tetapi kita mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak. Kita akan menghancurkan padukuhan demi padukuhan. Selagi padukuhan itu memanggil para pengawal dari padukuhan lain, kita sudah selesai dengan penghancuran para pengawal di padukuhan itu. Dan kita masih sibuk merampok semua harta benda yang ada di tempat itu, berkata yang lain. Tidak. Kita tidak akan merampok pada hari yang sama. Kita akan menghancurkan padukuhan demi padukuhan, berkata orang bertubuh tinggi itu, baru kemudian setelah Tanah Perdikan itu tidak mempunyai kekuatan, kita akan merampok. Tetapi seorang yang berumur lebih tua dari orang bertubuh tinggi itu berkata, kita jangan lengah. Jika hal ini telah didengar oleh Adipati Pajang, maka mereka akan dapat mengirim pasukan kemari. Orang bertubuh tinggi itu mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Karena itu, maka kita akan melihat keadaan. Kapan kita akan merampok? Tetapi seandainya prajurit-prajurit dari Kadipatan Pajang itu datang, apalagi dari Demak, maka kita akan meninggalkan tempat ini. Meskipun seandainya kita tidak mendapat apa-apa, kita sudah dapat membalaskan dendam kematian pemimpin kita. Syukurlah jika kita sempat membunuh Ki Gede yang sudah tidak berdaya itu. Kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Agaknya demikianlah yang akan dapat mereka lakukan atas tanah perdikan yang telah membunuh pemimpin mereka yang sangat mereka banggakan. Kalamerta, orang yang sebelumnya dianggap memiliki kemampuan yang tidak ada batasnya. Namun yang dalam parang tanding melawan Ki Gede Sembojan telah terbunuh di Arna. Dalam pada itu, sebagaimana mereka memperhitungkan sebelumnya, maka dalam waktu dua hari lagi, kesigapan anak-anak muda Sembojan sama sekali tidak mengendor. Gardu-gardu masih tetap penuh setiap malam, dan banjar-banjar pun tidak pernah kosong oleh para pengawal yang siap dengan senjata-senjata mereka. Sementara itu, keadaan Ki Gede menjadi berangsur baik. Wajahnya tidak lagi pucat, karena darahnya telah mengalir sewajarnya. Namun demikian, Ki Gede masih tetap berbaring di tempatnya. Ia masih belum dapat bangkit untuk duduk. Anggota badannya masih terasa sangat lemah. Pada hari keempat, obat yang ditinggalkan oleh Ki Gede telah hampir habis seluruhnya. Gandar yang setiap hari merawat Ki Gede sudah mulai gelisah. Jika Ki Gede tidak segera datang, maka ia akan kehabisan obat, sementara keadaan Ki Gede masih sangat lemah. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Ki Gede tidak melupakan janjinya. Pada saat obat yang ditinggalkan bagi Ki Gede sudah habis, maka Ki Gede telah datang bersama cucunya perempuan, seorang gadis yang sudah meningkat dewasa. Gandar yang menyebut kedatangan Ki Gede itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Aku sudah gelisah Ki Gede. Aku sebenarnya ingin datang lebih cepat, berkata Ki Gede. Tetapi adikmu telah menghambat keberangkatanku sehari. Gandar memandang wajah cucu perempuan Kiai Badra itu. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, Kau merajuk? Gadis itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Marilah, Wiradana mempersilahkan. Kiai Badra pun kemudian naik ke pendapa. Sementara itu, Wiradana telah memerintahkan untuk membersihkan gandok sebelah kiri karena untuk sementara Kiai Badra akan tinggal di kabuyutan itu bersama Gandar dan cucunya. Setelah beristirahat sejenak, dan setelah mereka minum air panas dengan hidangan beberapa potong makanan, maka Kiai Badra pun dipersilahkan untuk melihat Ki Gede, sementara cucu perempuannya dipersilahkan untuk beristirahat di gandok sebelah kiri. Hampir saja aku gagal mengajaknya, berkata Kiai Badra kepada Gandar. Aku memang sudah mengira, jawab Gandar. Untunglah, akhirnya ia mau juga ikut bersamaku, berkata Kiai Badra kemudian, tetapi hanya untuk dua-tiga hari. Gandar tersenyum. Lalu katanya, mudah-mudahan dalam waktu itu keadaan Ki Gede Semboyan sudah menjadi baik. Demikianlah, sejenak kemudian, maka bersama Wiradana dan Gandar, Kiai Badra telah memasuki bilik Ki Gede yang masih saja terbaring di pembaringannya. Selamat datang Ki Gede, desis Ki Gede yang melihat kehadiran orang berjanggut putih itu. Selamat Ki Gede, jawab Ki Gede Badra. Bagaimana keadaan Ki Gede? Sebagaimana Ki Gede lihat, aku sudah berangsur baik. Tetapi aku masih belum dapat bangkit Ki Gede. Rasa-rasanya tubuhku telah kehilangan segenap urat nadinya dan bahkan tulang-tulangnya, jawab Ki Gede. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Sepercih kecemasan melonjak di dadanya. Namun demikian, ia sama sekali masih belum mengatakan sesuatu sebelumnya. Ia melihat keadaan Ki Gede. Sejenak kemudian, maka Kiai Badra pun mulai merabah tubuh Ki Gede yang sudah menjadi hangat kembali. Namun demikian, ada sesuatu yang membuat jantung Kiai Badra berdegup semakin keras. Perlahan-lahan Kiai Badra mengangkat tangan Ki Gede, menggerakkan pergelangannya dan kemudian menekuk sikunya perlahan-lahan. Demikian pula atas kaki Ki Gede yang ternyata masih belum dapat digerakkan sama sekali. Wajah Ki Badra menjadi tegang. Dipandanginya Ki Gede yang terbaring itu. Tetapi untuk beberapa saat ia masih tetap berdiam diri. Bagaimana Kiai bertanya Ki Gede? Kiai Badra tidak segera menjawab. Terasa sesuatu telah tertahan di dalam hatinya. Ternyata Ki Gede melihat kegelisahan di wajah orang tua itu. Karena itu, maka katanya, Kiai. Katakan apa yang Kiai ketahui? Kiai tidak usah menjadi ragu-ragu. Aku bukan kanak-kanak lagi, yang mungkin akan mengingkari satu kenyataan yang harus disandang. Tetapi aku sudah cukup tua mengalami apapun yang telah terjadi atas diriku sebagai satu kenyataan. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Ki Gede. Sebenarnya terlalu berat bagiku untuk mengatakannya tentang keadaan Ki Gede. Katakan Kiai, Bahkan seandainya aku mati sekalipun, Desis Ki Gede. Tetapi Kiai Badra menggeleng. Katanya, Agaknya yang maha murah masih memperkenankan Ki Gede untuk tetap menjadi pemimpin tanah perdikan ini untuk beberapa lama lagi. Namun ada sesuatu yang pantas Ki Gede ketahui. Aku mohon Ki Gede dapat menerimanya dengan sikap dewasa, karena menurut pendapatku, semakin cepat Ki Gede mengetahui, akibatnya akan menjadi semakin baik. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah Kiai. Katakanlah. Kiai Badra merenung sejenak. Namun kemudian katanya, Ki Gede. Kita memang wenang untuk berusaha. Tetapi segalanya terserah kepada Yang Maha Agung. Sebagaimana kita sudah berusaha bagi kesembuhan Ki Gede. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Yang Maha Bijaksana. Apa yang akan terjadi? Kiai bertanya Ki Gede, Apakah aku akan segera mati? Tidak Ki Gede. Menilik perkembangan keadaan Ki Gede serta keadaan tubuh Ki Gede, maka Ki Gede agaknya akan sembuh, jika tidak terdapat keadaan yang sangat khusus, jawab Ki Badra. Lalu, tetapi ternyata bahwa terdapat kelainan pada tangan dan kaki Ki Gede, yang nampaknya mengalami suatu keadaan yang kurang sewajarnya. Wajah Ki Gede menegang sejenak. Kemudian dengan nada dalam ia bertanya, Maksud Kiai, apakah aku akan lumpuh? Kiai Badra tidak segera menjawab. Tetapi kemudian katanya, Ki Gede. Agaknya memang demikian. Tetapi menurut pengamatanku, kelumpuhan Ki Gede bukan kelumpuhan mutlak. Mungkin Ki Gede masih akan dapat berjalan dan menggunakan tangan, sebagaimana anggota badan Ki Gede yang lain. Tetapi tangan dan kaki Ki Gede tidak akan mempunyai kekuatan sewajarnya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dengan sendatia berkata, Aku mengerti, Kiai. Racun dari pusaka gonggang wirik itu telah melenyapkan segenap kemampuan ilmuku, karena kelemahan anggota badanku, sehingga kemudian aku tidak akan lebih dari sesosok golek yang terbuat dari daging dan tulang tanpa dapat berbuat apa-apa. Ki Badra tidak menyaut. Tetapi sebenarnya lah, bahwa Ki Gede menurut pengamatan Ki Yai Badra akan mengalami kesulitan dengan ilmunya, karena anggota badannya akan menjadi sangat lemah. Baiklah Ki Yai, berkata Ki Gede kemudian, biarlah aku masih tetap mengucapkan terima kasih bahwa aku tidak mati. Meskipun aku tidak akan memiliki ilmuku sebagaimana sebelumnya, namun aku masih mampu berbuat sesuatu. Ya Ki Gede, jawab Ki Yai Badra kemudian, sebenarnya lah bukan ilmu Ki Gede yang akan hilang dan tidak dapat Ki Gede kuasai lagi. Tetapi anggota badan Ki Gede sebagai alat untuk mengungkapkan ilmu itu tidak lagi memadai. Dengan demikian Ki Gede masih akan tetap memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Angger Wiradana, agar Angger Wiradana mampu menguasai seluruh kemampuan Ki Gede. Ki Gede mengangguk-angguk kecil. Dipandanginya Wiradana sambil berkata, kau dengar Wiradana. Karena itu, maka satu-satunya harapanku adalah kau. Wiradana menundukkan kepalanya. Ada semacam kegelisahan di dalam hatinya, justru karena ayahnya akan kehilangan kesempatan untuk memiliki kembali semua ilmunya, karena tidak ada lagi dukungan wadaknya. Tetapi menurut ayah, aku harus berusaha untuk memiliki semua ilmunya, berkata Wiradana di dalam hatinya. Untuk sejenak, bilik itu dicengkam oleh keheningan. Ki Gede yang terbaring itu menatap langit-langit di atas pembaringannya dengan kegelisahan yang menghentak-hentak di dadanya. Namun kemudian, Ki Gede itu pun berhasil menguasai perasaannya. Seperti yang dikatakan, akhirnya ia masih juga mengucapkan syukur, bahwa ia masih tetap hidup dan mendapat kesempatan untuk membuat anak laki-lakinya menjadi lebih baik dan menuntunnya dalam memimpin tanah perdikan Sembojan yang besar itu. Karena itu, maka yang mula-mula memecahkan keheningan itu adalah Ki Gede sendiri, Kiai. Jika demikian maka aku akan tetap mengharap, agar untuk sementara Kiai tetap berada di tanah perdikan ini. Selain dengan demikian Kiai dapat menolong keadaanku, mungkin Kiai akan dapat menolong aku pula, menyempurnakan ilmu Wiradana. Maksud Ki Gede ilmu kanuragan bertanya Kiai Badra. Ya, jawab Ki Gede. Tetapi Kiai Badra itu pun menjeleng. Katanya, maaf Ki, aku sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu kanuragan. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dengan demikian, maka Kiai Badra pun kemudian berkata, Sudahlah Ki Gede, silahkan beristirahat sebaik-baiknya. Aku pun akan beristirahat digandok. Cucuku kini telah berada di sini pula. Syukurlah Kiai, jawab Ki Gede. Mudah-mudahan ia kerasan tinggal di sini. Demikianlah, Kiai Badra itu pun meninggalkan Ki Gede berbaring di dalam biliknya. Wiradana yang mengikutinya dengan nada gelisah bertanya, Apakah ayah benar-benar tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi dalam melahkan nuragan? Bukan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, nger. Tetapi kemampuan wadaknya akan sangat terbatas. Karena itu, maka aku ingin mempersilahkan anggar untuk mengambil alih segala sesuatunya. Dengan demikian yang akan memperingan perasaan ayah anggar, anggar memiliki kemampuan sebagaimana ayah anggar, Maka Ki Gede tentu akan merasa seakan-akan kemampuan dirinya telah pulih kembali, Meskipun dengan mempergunakan harapannya, jawab Kiai Badra. Wiradana mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Ki Badra. Namun akan berarti ia harus bekerja sangat berat. Anggar Wiradana, berkata Kiai Badra kemudian, Dalam keadaan wajar, bukankah Ki Gede pada satu saat tentu akan meninggalkan anggar juga? Ki Gede tentu akan meninggalkan tanah perdikan ini pula untuk selama-lamanya? Bukankah dalam keadaan yang demikian anggar juga yang harus bangkit untuk menerima semua tugas dan kewajiban Ki Gede atas tanah perdikan ini? Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Kiai. Nah, agaknya segalanya memang harus dipercepat. Tetapi seperti ayah anggar, maka anggar dapat bersyukur, sementara ini ayah masih dapat menuntun anggar. Baik dalam melahkan nuragan, maupun dalam memimpin tanah perdikan ini. Ya, ya Kiai, jawab Wiradana. Aku akan mencobanya. Anggar tentu akan dapat melakukannya, berkata Kiai Badra sambil tersenyum. Bukankah sekarang anggar sudah memiliki modal untuk itu? Anggar sudah memiliki kemampuan dalam melahkan nuragan, sementara itu anggar pun telah mulai ikut dalam mengatur pemerintahan di tanah perdikan ini. Wiradana mengangguk-angguk. Tetapi yang terbayang adalah beban yang akan diletakkan di pundaknya. Demikianlah, maka dari hari ke hari Kiai Badra masih berusaha untuk berbuat sesuatu atas Kiai Gede. Namun kemampuannya memang terbatas sebagaimana orang lain dalam keterbatasannya masing-masing. Karena itu, Kiai Badra tidak dapat berbuat apa-apa juga atas kemungkinan yang buruk pada anggota badan Kiai Gede Sembojan. Namun setidak-tidaknya Kiai Badra akan dapat mengurangi kemungkinan kelumpuhan mutlak. Namun dalam pada itu, ternyata para pengikut Kalamerta yang kehilangan pemimpinnya sudah tidak sabar lagi. Mereka benar-benar sudah siap untuk menyerang tanah perdikan Sembojan. Tetapi orang yang bertubuh tinggi kekari yang memimpin gerombolan Kalamerta itu cukup cerdik. Ia tidak akan melawan seluruh kekuatan tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka ia telah membuat rencana sebaik-baiknya. Gerombolan Kalamerta akan menghancurkan padukuhan demi padukuhan. Tetapi yang terjadi adalah tidak seperti yang dikehendaki oleh orang bertubuh tinggi itu. Adalah satu kecelakaan bahwa Wiradana sendiri yang kebetulan berada di sebuah kedai itu dalam pasar yang ramai telah melihat orang yang agak mencurigakan. Dua orang yang bertubuh besar dan berwajah keras. Tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkan tingkah laku orang-orang Sembojan atau kademangan di sekitarnya. Tetapi Wiradana tidak tergesa-gesa bertindak atas mereka. Bahkan Wiradana berusaha untuk dapat duduk di dekat mereka dan mulai bercakap-cakap. Apakah kisanak orang Sembojan bertanya Wiradana? Kau orang mana salah seorang dari keduanya bertanya. Aku orang kedung, jawab Wiradana. Kenapa kau sampai ke Sembojan bertanya orang itu? Aku seorang pedagang wasi aji, jawab Wiradana yang kemudian memesan tuak. Beri aku tuak, minta Wiradana. Pemilik warung itu heran. Wiradana tidak pernah memesan tuak. Tetapi dengan matanya Wiradana sempat memberi isyarat, sehingga pemilik warung itu pun kemudian memberikan sebumbung tuak arn yang keras. Hi, kau pernah minum tuak bertanya Wiradana. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Tuak adalah jenis minuman yang sangat menarik bagi mereka. Tetapi sudah beberapa lama mereka tidak sempat minum tuak, karena selama mereka berada di tanah perdikan Sembojan, mereka tidak mendapat kesempatan untuk membelinya. Selain mereka belum tahu di mana mereka mendapatkan, juga uang yang mereka bahwa memang sangat terbatas. Apalagi sebelum mereka berhasil mendapatkan sesuatu pemimpin mereka, kalamerta sudah terbunuh. Marilah, berkata Wiradana, orang-orang kedua memang senang minum arak. Adalah perlambang laki-laki bagi siapa yang dapat menelan tuak paling banyak. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi ketika Wiradana menuang tuak itu ke bumbung-bumbung kecil, maka keduanya telah meneguknya sampai kering. Tetapi Wiradana tidak tinggal diam. Dengan cepat ia menuangkan lagi sehingga bumbung-bumbung itu menjadi penuh kembali. Agar orang-orang itu tidak menjadi curiga, maka Wiradana yang tidak terbiasa minum tuak itu pun telah membasahi mulutnya dengan tuak pula. Bahkan ia pun pura-pura telah meneguk, beberapa bumbung pula. Ternyata bahwa usaha Wiradana berhasil. Perlahan-lahan kedua orang itu mulai mabuk. Sementara itu Wiradana telah memerintahkan kepada pemilik kedai untuk menutup saja pintu kedainya untuk sementara. Aku akan berbicara dengan mereka, berkata Wiradana. Pemilik kedai itu tahu pasti niat Wiradana. Tetapi ia menurut saja apa yang diperintahkannya. Dalam keadaan mabuk itulah Wiradana bertanya kepada keduanya. Siapakah mereka sebenarnya? Tanpa dapat menahan dan mencegah diri mereka maka keduanya pun telah mengatakan rencana mereka. Tanah perdikan ini akan kami hancurkan, berkata salah seorang dari mereka. Bagus, sahut Wiradana, aku akan membantu. Tetapi siapakah kalian? Kami adalah orang-orang yang harus mengamati perkembangan tanah perdikan ini. Kami adalah pengikut kalamerta yang terbunuh. Dan kami sedang menyiapkan rencana untuk membalas dendam. Keduanya juga mengatakan bahwa mereka sedang mengamati padukuhan terpenting selain padukuhan hidup di tanah perdikan itu. Padukuhan itulah yang akan menjadi sasaran pertama. Kemudian padukuhan-padukuhan yang lain pula. Wiradana berhasil menyadap beberapa keterangan penting tentang kedua orang itu dan seluruh gerombolan kalamerta. Tetapi ia bertindak cerdik. Wiradana tidak menangkap kedua orang itu. Tetapi ia membiarkan saja kedua orang itu kembali ke gerombolannya. Ketika keduanya mulai sadar, maka mereka berusaha untuk mengenali keadaan sekitarnya. Ternyata orang yang menyebut dirinya orang keduung itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada adalah justru dua orang lain yang agaknya baru saja masuk. Hih, salah seorang dari kedua orang yang mabuk itu memanggil pemilik kedai. Di mana orang keduung itu? Orang itu telah dilempar keluar dari pasar oleh orang-orang di sekitar warung ini, jawab pemilik kedai itu. Kenapa bertanya orang yang baru sadar itu? Orang itu mabuk. Seperti juga kalian. Tetapi kalian berdua langsung saja tidur, meskipun cukup lama sehingga pasar ini sudah sepi, jawab pemilik kedai itu. Tetapi orang keduung itu akan mengamuk. Hampir saja warung ini akan menjadi berantakan karena olahnya. Kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka menengok keluar, ternyata pasar sudah sepi. Matahari pun telah melampaui titik puncak di langit. Agaknya aku cukup lama tidur di sini, gumam salah seorang dari kedua orang yang mabuk itu. Ya, jawab pemilik kedai, kalian berdua telah mempergunakan dua dingklik di warung ini, sehingga orang-orang lain yang akan membeli makanan di warung ini tidak mendapat tempat selain pada satu dingklik di sebelah. Orang yang masih sedikit pusing itu termangu-mangu. Namun terloncat pula kata-katanya, kami minta maaf. Tetapi orang keduung itu memang gila. Ia telah membuat aku mabuk, meski dirinya sendiri juga mabuk. Bahkan nampaknya orang itu berbahaya, sahup pemilik kedai. Kami minta diri, berkata salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu, biarlah harga tewak itu dibayar oleh orang keduung itu jika ia datang kemari. Pemilik kedai itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, jadi aku harus menunggu orang kademangan itu? Bukankah ia yang memesan desis yang lain? Ya, ya, jawab pemilik warung itu, biarlah aku bertanya kepadanya. Ia sering datang kemari di hari pasaran. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan kedai itu. Kepala mereka masih terasa pening. Namun salah seorang dari mereka bernol kata, untunglah kami langsung tertidur ketika kami menjadi mabuk, sehingga kami tidak berbicara tentang rencana yang akan kami lakukan atas tanah perdikan ini. Tetapi orang keduung itu memang orang gila, geram yang lain. Untunglah bahwa ia pun mabuk dan bahkan dilemparkan keluar pasar. Jika ia memancing persoalan, dalam keadaan mabuk, kami pun akan dapat juga berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya, sementara kami sedang mengemban tugas rahasia. Kawannya tidak menjawab. Tetapi keduanya merasa beruntung, bahwa tidak seorang pun yang mendengar sesuatu dari mulut mereka. Jika kami mengungkapkan rahasia kami, maka kami tentu sudah ditangkap oleh orang-orang Sembojan, berkata mereka di dalam hati. Namun dalam pada itu, segala rahasia itu telah didengar oleh Wiradana. Bahkan kemudian telah dilaporkannya kepada ayahnya yang masih saja terbaring di pembaringannya. Jadi kedua orang itu kau biarkan saja bertanya ayahnya. Ya ayah. Dengan demikian mereka akan merasa bahwa rahasia mereka masih belum kita ketahui, jawab Wiradana. Bagus. Kau memang cerdik. Jika demikian, maka siapkan para pengawal. Menilik sikap mereka yang ingin menghancurkan padukuhan demi padukuhan, kekuatan mereka tidak akan mengimbangi seluruh kekuatan padukuhan-padukuhan Sembojan jika bergabung. Karena itu, jangan menunggu. Kalian yang harus pergi kepada mereka, dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada di tanah perdikan ini. Baik ayah. Menjelang fajar kami akan berangkat. Tepat pada saat matahari terbit kami akan menghancurkan mereka dan membebaskan Sembojan dari kemungkinan yang paling buruk, desis Wiradana. Berhati-hatilah Wiradana. Ayah tidak dapat menyertaimu. Mudah-mudahan kau berhasil. Sebenarnya lah tanah perdikan ini selanjutnya akan banyak tergantung kepadamu, berkata Ki Gede kemudian. Wiradana pun kemudian telah minta diri kepada ayahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, serta mohon doa restu, agar usahanya benar-benar akan berhasil. Namun dalam pada itu, Wiradana telah mengajak Kiai Badera dan Gandhar untuk ikut pula bersama pasukan itu. Kiai tidak usah ikut bertempur, berkata Wiradana. Tetapi jika terjadi kesulitan yang gawat pada anak-anak Sembojan, Kiai akan dapat menolongnya dengan cepat tanpa menunggu membawa mereka kembali ke padukuhan induk ini. Tetapi aku akan menjadi ketakutan, berkata Kiai Badera. Pertempuran tentu akan sangat mengerikan. Sepuluh orang akan menjadi pelindung Kiai dan Gandhar. Mereka tidak akan beranjak dari sisi Kiai apapun yang akan terjadi di peperangan itu, jawab Wiradana. Akhirnya Kiai Badera tidak menolak. Namun demikian, ada masalah yang harus diatasinya. Mula-mula cucunya berkeberatan ditinggalkan sendiri oleh kakeknya. Tetapi akhirnya cucu perempuannya itu harus melepaskan Kiai Badera pergi. Demikianlah, setelah semuanya dipersiapkan sebaik-baiknya tanpa banyak memberikan kesan yang mungkin dapat dilihat oleh pengamat yang dikirim oleh para pengikut Kalamerta, maka Wiradana pun menentukan, menjelang fajar di hari berikutnya mereka akan berangkat. Sesuai dengan keterangan kedua pengikut Kalamerta di dalam mabuknya, mereka telah bersembunyi di hutan yang tidak terlalu besar yang terpisahkan dari padukuhan di ujung tanah perdikan oleh bulak persawahan dan padang perdu yang gersang. Kita akan memasuki hutan itu di saat langit mulai menjadi merah. Kita akan menyerang mereka tepat pada saat matahari terbit, berkata Wiradana kepada para pemimpin pengawal, aku sudah mendapat gambaran, di mana mereka membuat sarang. Dalam mabuknya kedua orang itu telah memberikan petunjuk agak terperinci dengan ciri-ciri yang mudah dikenal. Kita, anak-anak Sembojan tentu mengenal hutan itu lebih baik dari para pengikut Kalamerta. Kita sering bermain-main di hutan semasa kecil. Menggembala di padang rumput dan mencari kayu bakar di pinggir hutan itu pula. Dengan tekat yang bulat untuk menyelamatkan tanah perdikan mereka, maka anak-anak muda Sembojan dan para pengawal yang berpengalaman telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan saja kesiapan lahir, tetapi juga kesiapan batin. Yang ragu-ragu, tidak usah ikut, berkata Wiradana. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Mereka semuanya sudah bertekad untuk menghancurkan para pengikut Kalamerta itu lebih dahulu sebelum mereka justru menghancurkan tanah perdikan Sembojan. Menjelang keberangkatan pasukan tanah perdikan Sembojan itu, maka mereka telah berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya, sehingga jika saatnya tiba, mereka akan dapat mempergunakan tenaga mereka sepenuhnya. Sebagaimana mereka merencanakan, maka menjelang fajar pasukan tanah perdikan Sembojan sudah siap. Sementara itu telah terjadi kesibukan pula di dapur Ki Gede dan di beberapa tempat yang lain untuk mempersiapkan makan pagi bagi mereka yang akan pergi ke hutan di sebelah padang perdu. Baru setelah segala persiapan tidak mengecewakan, maka Wiradana itu pun minta diri kepada ayahnya di pembaringannya. Sebentar lagi, langit akan menjadi merah ayah, berkata Wiradana. Kami akan berangkat. Sebelum matahari terbit, kami harus sudah mengetung sarang gerombolan Kalamerta itu dan kemudian menghancurkannya. Pergilah. Berhati-hatilah menghadapi gerombolan itu, pesan ayahnya. Demikianlah, sejenak kemudian maka sebuah iring-iringan yang panjang meninggalkan rumah Ki Gede Sembojan. Sementara kelompok yang lain telah berangkat dari Banjar dan beberapa kelompok kecil dari padukuhan-padukuhan yang lain pula. Mereka telah menentukan satu tempat di sebuah pategalan, di pinggir padang perdu, untuk berkumpul sebelum mereka menyeberangi padang itu. Dengan isyarat kentongan dalam nada yang tidak mencurigakan, maka kelompok-kelompok itu tahu pasti kapan mereka harus berangkat. Karena itu, ketika mereka mendengar kentongan dalam nada darah muluk ganda, maka mereka pun segera menuju ke tempat yang telah ditentukan. Ternyata segalanya berlangsung sebagaimana direncanakan. Pada saat hari masih gelap, meskipun bayangan fajar telah nampak di langit, pasukan tanah perdikan yang cukup besar itu pun telah menyeberangi padang perdu. Untuk tidak menarik perhatian, seandainya secara kebetulan para pengikut kalamerta yang mengawasi padang perdu itu, maka mereka telah berpencar. Dengan sangat hati-hati mereka berusaha untuk tetap berlindung oleh gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di sana-sini di padang itu. Demikian pasukan itu sampai ke tepi hutan, maka sebagaimana telah diatur oleh Wiradana, pasukan itu pun segera berpencar. Meskipun hari masih tetap gelap, tetapi mereka harus menemukan ciri-ciri dari arah yang harus mereka lalui. Meskipun gerak pasukan itu menjadi lamban, tetapi kelompok-kelompok yang lebih kecil telah mencapai tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sebenarnya lah, mereka menemukan apa yang dikatakan oleh Wiradana. Mereka telah menemukan gumuk-gumuk kecil di satu arah, sementara yang lain menemukan sebatang pohon raksasa yang dahannya telah patah di arah yang lain. Dengan demikian, maka pasukan itu merasa, bahwa mereka telah menempatkan diri di tempat yang benar. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu saat matahari terbit yang akan mereka pergunakan sebagai ancar-ancar untuk mulai bergerak. Ternyata bahwa waktu yang tidak panjang itu terasa sangat menegangkan. Di sela-sela pepohonan hutan yang tidak begitu lebat, mereka melihat langit menjadi semakin cerah. Sementara itu, lima orang di antara mereka menunggu di pinggir hutan, mengamati langit yang mulai dibayangi oleh kekhaya matahari. Hanya tinggal menunggu sekejap lagi, desis salah seorang di antara mereka. Ya, lihat, bayangan itu mulai nampak, sahut yang lain. Nah, sekarang, terdengar orang tertua di antara mereka memberi aba-aba. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terdengar suara kentongan kecil yang dibawa oleh seorang dari mereka. Suara kentongan yang bernada tinggi itu telah menyusup di antara pepohonan dan dedaunan. Suaranya bergema memecah keheningan pagi di hutan yang sepi. Anak-anak muda Sembojan dan para pengawal yang tegang, tiba-tiba saja telah bangkit. Mereka segera menarik senjata-senjata mereka dari sarungnya. Dengan jantung yang serasa berdegup semakin cepat mereka menunggu pemimpin-pemimpin kelompok mereka memberikan aba-aba. Demikianlah sejenak kemudian aba-aba pun telah mengumandang di dalam hutan itu. Berbareng dengan itu, maka anak-anak muda Sembojan dan para pengawal itu pun telah dengan cepat melangkah maju ke sasaran. Sebagaimana digambarkan oleh Wiradana, maka di dalam hutan itu memang terdapat beberapa buah gubuk yang terpencar. Gubuk yang dihuni oleh gerombolan kalamerta yang ganas yang ditakuti oleh banyak orang dan telah membuat gelalisah di beberapa tempat. Kedatangan orang-orang Sembojan itu memang mengejutkan. Orang-orang yang berada di dalam gubuk-gubuk itu sama sekali tidak menyangka, bahwa justru orang-orang Sembojanlah yang telah menyerang mereka lebih dahulu. Karena itu, beberapa orang telah terbangun dan mendengar suara kentongan dan kemudian teriakan aba-aba. Para pemimpin kelompok telah berteriak-teriak pula di dalam gubuk mereka. Bangun, teriak orang-orang yang mendengar kedatangan serangan yang tiba-tiba itu. Cepat bangun jika kalian tidak ingin dibantai di pembaringan. Para pengikut gerombolan kalamerta itu pun menjadi terkejut karenanya. Beberapa orang yang dengan tergesa-gesa bangkit dan tidak segera dapat menanggapi keadaan, sehingga seorang di antara mereka sempat bertanya, ada apa? Cepat ambil senjatamu sebelum dipenggal kepalamu, jawab kawannya. Demikianlah, gubuk-gubuk itu pun menjadi riuh. Orang-orang yang ada di dalam gubuk itu pun serentak menggapai senjata mereka tanpa dapat membenahi diri. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan keluar dari gubuk-gubuk mereka menyongsong kedatangan anak-anak muda Sembojan. Tetapi anak-anak muda Sembojan sudah terlalu dekat, sehingga karena itu, maka rasa-rasanya mereka menjadi kebingungan. Anak-anak muda itu datang dari segala penjuru, seakan-akan bermunculan dari setiap batang pohon di sekitar gubuk-gubuk mereka. Tetapi para pengikut kalamerta adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman. Hidup mereka selalu diwarnai oleh kekerasan, sehingga karena itu, maka mereka pun segera menyesuaikan diri dengan keadaan yang mereka hadapi. Tiba-tiba saja para pengikut kalamerta itu pun berteriak nyaring, menyambut kedatangan anak-anak muda Sembojan dan para pengawal dengan senjata mereka. Ketika kedua belah pihak berteriak, maka suasana pun menjadi sangat gaduh. Namun segera senjata pun berdentangan. Anak-anak Sembojan dan para pengawal tanah perdikan itu mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih baik dari lawannya yang baru saja bangkit dari tidurnya. Bahkan masih ada di antara mereka yang meloncat dari pembaringan dan berlari keluar sambil mengusap metu yang masih kabur. Selain kesempatan yang lebih baik, jumlah anak-anak muda dan pengawal tanah perdikan Sembojan adalah jauh lebih banyak dari jumlah para perampok yang tinggal di gubuk-gubuk itu. Orang yang bertubuh tinggi dan kekar yang telah mengambil alih pimpinan gerombolan itu mengumpat-umpat dengan kasar. Ia pun tidak menyangka sama sekali bahwa orang-orang Sembojan itu mengetahui persembunyian mereka dan bahkan telah datang menyerang dengan kekuatan yang tidak dapat diimbangi. Kemarahan yang mencengkam jantungnya telah membuatnya bagaikan seekor harimau yang kelaparan. Senjatanya sebuah canggah bertangkai pendek menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Namun sebenarnya lah lawan memang terlalu banyak. Sehingga bagi para perampok itu, hampir tidak ada kesempatan sama sekali untuk dapat menyelamatkan diri. Dalam pada itu, Wiradana yang berdiri tegak sambil mengamati seluruh medan itu masih juga sempat berteriak, hancurkan mereka. Gerombolan itu adalah gerombolan yang paling ganas yang pernah disebut namanya. Ayah sudah membunuh pemimpinnya, sehingga karena itu, maka kalian harus menghancurkan sisanya. Anak-anak muda dan pengawal tanah perdikan Sembojan ternyata berbuat cepat dan sebaik-baiknya. Perlawanan orang-orang yang bersarang digubuk itu tidak terlalu berarti. Satu di antara mereka mengamuk dengan garangnya. Tetapi untuk menghadapi orang-orang yang demikian, maka dua atau tiga orang anak muda dan pengawal telah menghadapinya bersama-sama. Terpisah dari pertempuran itu, Kiai Badera dan Gandar mengikuti hiruk-pikuk itu dengan jantung yang berdebaran. Sepuluh orang pengawal tanah perdikan Sembojan menunggui mereka dengan senjata siap di tangan. Jika keadaan menjadi gawat, maka sepuluh orang itu telah siap untuk bertempur melindungi Kiai Badera yang hadir di pertempuran itu sambil membawa obat-obat yang mungkin diperlukan. Sementara itu Wiradana masih sibuk meneriakan aba-aba. Namun ketika ia melihat perlawanan para pengikut kalamerta itu menjadi semakin lemah, maka ia pun kemudian berdiri sambil bertolak pinggang. Di bibirnya membayang sebuah senyuman, sementara itu terdengar ia berdesis yang hanya dapat didengarnya sendiri, Ayah, aku berhasil menghancurkan gerombolan yang paling garang yang pernah disebut namanya di telatah pajang. Sebenarnya lah pada saat itu, anak-anak muda dan pengawal Sembojan benar-benar telah menguasai keadaan. Gerombolan kalamerta tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mempertahankan dirinya. Bahkan setiap orang di antara mereka tidak mempunyai peluang untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, maka orang-orang yang tersisa di antara mereka tidak dapat berbuat lain kecuali melarikan diri. Selagi ada kesempatan, tanpa menghiraukan kawan-kawan mereka, maka para pengikut kalamerta itu telah bercerai-berai untuk mencari hidup masing-masing. Tetapi, anak-anak muda dan para pengawal Sembojan tidak melepaskan mereka begitu saja. Beberapa orang yang bernasib buruk telah kehilangan kesempatan sama sekali ketika punggung mereka tertembus ujung tombak. Namun akhirnya pertempuran yang terhitung singkat itu segera selesai. Sementara matahari pun sudah memanjat semakin tinggi. Yang tinggal kemudian adalah tubuh-tubuh yang terkapar berlumuran darah. Kumpulkan kawan-kawan kita yang terluka, teriak Wiradana kemudian. Ternyata bahwa selain yang luka-luka, ada juga empat orang anak muda tanah perdikan Sembojan yang gugur dalam pertempuran itu. Wiradana merenungi kedua sosok mayat itu dengan wajah yang merung. Sambil menghentakan tangannya ia mengeram, seharusnya semua orang di dalam gerombolan itu dibunuh saja. Anak-anak muda yang kemudian mengerumuni kawan mereka yang gugur itu pun menjadi marah pula. Namun orang-orang kalamerta itu sudah benar-benar diwancurkannya. Yang tersisa telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Panggil Kiai Badra, Gumam Wiradana. Sejenak kemudian maka Kiai Badra pun telah berada di antara anak-anak muda Sembojan. Dengan tekun dibantu oleh Gandhar dan anak-anak muda itu sendiri. Kiai Badra berusaha untuk mengobati mereka yang terluka. Terutama mereka yang terluka parah. Ketika tugas itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka ia pun mulai menanyakan tentang orang-orang dari gerombolan kalamerta. Katanya, aku akan mengobati mereka yang terluka pula. Wiradana menjadi haran. Sambil berdiri bertolak pinggang ia bertanya, apakah gunanya Kiai? Bukankah menjadi kewajibanku untuk mengobati setiap orang yang terluka? Jawab Kiai Badra. Bagaiku tidak ada batasnya kawan atau lawan di medan perang. Semua orang yang terluka memang harus mendapat pengobatan. Wiradana mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berpaling kepada anak-anak muda Sembojan. Dengan wajah yang aneh ia memandang anak-anak muda itu seorang demi seorang. Tiba-tiba saja terdengar suaranya meledak. Wiradana dan anak-anak muda Sembojan itu tertawa berkepanjangan, sehingga Kiai Badra menjadi haran. Kenapa kalian tertawa bertanya Kiai Badra? Sikap Kiai memang aneh, jawab Wiradana. Mereka adalah orang-orang yang garang yang sangat berbahaya bagi pergaulan sesama. Bagi mereka, tidak ada jalan yang lebih baik daripada jalan ke neraka. Seandainya Kiai menolongnya sekarang, maka hal itu akan sama. Artinya bahwa Kiai telah ikut terlibat ke dalam satu langkah yang akan dapat mengakibatkan korban yang berjatuhan di kemudian hari. Tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan mungkin lebih dari itu semua. Kiai Badra termangu-mangu. Ia tidak begitu mengerti jalan pikiran anak-anak muda Sembojan itu sebagaimana anak-anak muda itu juga tidak mengerti jalan pikiran Kiai Badra. Namun ternyata bahwa tidak ada usaha sama sekali untuk menolong orang-orang terluka parah pada gerombolan Kalamerta. Kiai, berkata Wiradana kemudian, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Kita akan kembali ke Sembojan, bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah kita tidak akan menguburkannya bertanya Kiai Badra? Jangan cemas. Kawan-kawan mereka tentu akan kembali. Mereka akan mengubur kawan-kawan mereka yang terbunuh di pertempuran ini. Meskipun aku sanksi, apakah mereka mau membawa kawan-kawan mereka yang terluka parah, jawab Wiradana. Sungguh satu sikap yang sulit untuk diterima. Tetapi Kiai Badra tidak dapat mencegah mereka. Sejenak kemudian orang-orang Sembojan itu pun telah bersiap-siap untuk kembali sambil memapah kawan-kawan mereka yang terluka serta membawa dua sosok mayat yang membuat anak-anak muda Sembojan semakin marah kepada orang-orang dalam gerombolan kalamerta. Demikianlah, maka iring-iringan yang panjang pun kemudian keluar dari hutan yang tidak begitu lebat menuju ke padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Mereka telah membawa hasil yang gemilang sekaligus membawa empat sosok mayat yang telah gugur dan beberapa kawan mereka yang terluka. Namun kehadiran Kiai Badra di hutan itu memberikan banyak pertolongan kepada anak-anak muda yang terluka, sehingga mereka tidak terlambat mendapatkan perawatan. Kehadiran pasukan Sembojan itu disambut dengan gembira oleh keluarga mereka. Namun di antara kegembiraan dan kebanggaan atas kemenangan mereka atas segerombolan berandal yang ditakuti, beberapa orang telah menangisi keluarganya yang terpaksa meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Setiap usaha yang besar tentu memerlukan pengorbanan, berkata Wiradana yang berusaha menghibur keluarga yang kehilangan itu. Seluruh tanah perdikan akan tetap mengenang jasa-jasanya. Pengorbanan kalian tidak sia-sia. Ternyata kita telah menghancurkan sebuah gerombolan yang paling ditakuti di seluruh pajang. Orang-orang yang berduka itu mencoba untuk mengerti. Tetapi sebagian dari mereka masih saja meratapi kematian keluarganya. Jika harus jatuh korban, kenapa korban itu harus salah seorang dari kami, berkata salah seorang dari mereka di dalam hati, kenapa bukan orang lain? Dengan demikian, maka bagaimanapun juga kebanggaan menghentak-hentak di dalam dada, namun tanah perdikan Sembojan memang harus berkabung. Dalam pada itu, maka Wiradana pun telah menghadap ayahnya pula. Dengan bangga ia pun melaporkan kemenangan yang telah didapatkannya di hutan yang tidak begitu lebat itu. Sebagian besar dari mereka memang telah kami hancurkan, lapor Wiradana. Kami datang dengan tiba-tiba. Orang-orang di dalam gerombolan itu tidak menyangka, sehingga mereka tidak sempat memberikan perlawanan sebaik-baiknya. Meskipun demikian ada empat orang di antara kami yang terbunuh. Sedangkan beberapa orang lain telah terluka. Ki gede mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya kau memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Karena itu, maka apapun yang terjadi atasku, aku tidak akan berkecil hati. Aku yakin bahwa tanah perdikan ini akan justru menjadi semakin berkembang. Semoga ayah, jawab Wiradana. Kami, anak-anak muda Sembojan akan berusaha untuk tidak mengecewakan ayah. Terima kasih Wiradana, gumam ayahnya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang terluka? Kiai Badra yang kebetulan ada di tanah perdikan ini telah sangat membantu. Ia ikut pergi ke hutan itu dan menyiapkan pengobatan dengan segera, sehingga dengan demikian tidak terjadi seorang anak yang terluka kehilangan kesempatan untuk semibuh karena keterlambatan pengobatan, jawab Wiradana. Ayahnya mengangguk-angguk. Nampak kepuasan membayang di wajah orang yang sedang sakit itu. Dalam pada itu, Ki Gede itu pun kemudian bertanya pula, di mana Kiai Badra sekarang? Ia berada di gandok, jawab Wiradana. Ki Gede tidak bertanya lagi. Bahkan Wiradana pun kemudian telah keluar dari bilik ayahnya dengan dada yang berkembang atas keberhasilannya. Namun hampir di luar sadarnya, maka tiba-tiba saja ia telah singgah di gandok. Ketika ia mengetuk pintu, yang membuka pintu gandok adalah seorang gadis yang sedang meningkat dewasa. Demikian pintu dibuka, maka gadis itu pun berdiri membeku sambil menundukan kepalanya. Oh, Wiradana pun termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian bertanya, di mana Kiai Badra? Ia pergi ke sungai, suara gadis itu sendat. Ke sungai ulang Wiradana. Ya, bersama kakang gandar, jawab gadis itu pula masih sambil menundukan kepalanya. Wiradana tidak bertanya lebih lanjut. Ia pun kemudian meninggalkan gandok itu dan melihat orang-orang yang terluka. Namun agaknya semua sudah mendapat perawatan sebaik-baiknya. Bahkan mereka yang terluka ringan, telah diantarkan kembali ke rumah masing-masing, sementara yang terluka agak berat, telah ditempatkan di serambi di rumah Kigede. Mereka akan berada di tempat itu agar pengobatan mereka dapat dilakukan secara teratur dan baik oleh Kiai Badra. Namun dalam pada itu, Wiradana juga tidak lengah. Ia memerintahkan para pengawal untuk tetap berjaga-jaga di setiap padukuhan. Di antara para perampok itu ada yang berhasil melarikan diri. Karena itu, para pengawal masih harus selalu memperhitungkan kemungkinan pembalasan dendam. Tetapi kita benar-benar telah menghancurkan mereka, berkata salah seorang di antara anak-anak muda Sembojan. Ya, tetapi mungkin mereka masih mempunyai kawan di tempat lain. Atau mereka bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan lain datang untuk sekadar membalas sakit hati, sahut Wiradana. Anak-anak itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa kemungkinan yang demikian memang ada. Sehingga karena itu, maka setiap pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan telah mengatur penjagaan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Kiai Badera dan Gandhar tidak pergi ke sungai sebagaimana yang dikatakan oleh cucunya, karena kepada cucunya ia memang mengatakan demikian. Tetapi Kiai Badera dan Gandhar telah pergi ke hutan yang menjadi ajang pertempuran antara anak-anak muda Sembojan dengan para perampok itu. Bahkan Kiai Badera telah singgah di padukuhan di ujung tanah perdikan dan mengajak beberapa orang untuk pergi ke hutan itu. Terutama anak-anak mudanya. Untuk apa bertanya orang-orang padukuhan itu? Mayat-mayat yang terkapar di tempat itu masih belum dikuburkan, jawab Kiai Badera. Bukankah Wiradana sudah mengatakan bahwa kita tidak usah memperdulikannya bertanya salah seorang anak muda? Tetapi jika benar-benar kita membiarkannya, maka yang paling parah terkena akibatnya adalah padukuhan ini. Padukuhan ini adalah padukuhan yang terdekat, berkata Kiai Badera. Apakah mereka akan menjadi hantu? Dan kemudian mengganggu padukuhan ini bertanya orang-orang padukuhan itu. Tidak. Bukan menjadi hantu. Tetapi jika tubuh itu membusuk, maka akan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang akan dapat menjalar sampai padukuhan ini. Binatang-binatang kecil mungkin akan terbawa angin atau lalat yang berterbangan di padang perdu itu telah membawa bibit-bibit penyakit. Aku adalah orang yang menekuni berbagai penyakit dan penyebabnya, sahut Kiai Badera. Orang-orang di padukuhan kecil itu mulai berpikir. Sementara itu Kiai Badera berkata, penyakit menular itu tidak akan kalah mengerikan daripada kedatangan para perampok itu di masa hidupnya. Bahkan penyakit menular tidak hanya akan memusuhi anak-anak muda dan orang-orang tua. Bukan hanya para pengawal dan bebahu padukuhan ini. Tetapi anak-anak pun akan mereka bunuh juga dengan kejamnya. Ternyata bahwa keterangan Kiai Badera itu dapat masuk ke dalam akal mereka. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu pun telah pergi bersama-sama dengan Kiai Badera dan Gandhar sambil membawa cangkul dan alat-alat yang diperlukan ke hutan di seberang padang perdu. Hal itu akhirnya telah didengar pula oleh Wiradana. Karena itu, ketika malam turun di tanah perdikan Sembojan, Wiradana telah memanggil Kiai Badera untuk mendapat keterangan tentang usahanya menguburkan orang-orang dari gerombolan kalamerta yang terbunuh. Aku tidak sampai hati membiarkan hal itu terjadi nger, jawab Kiai Badera. Tetapi yang lebih mencemaskan bagiku adalah keselamatan padukuhan kecil itu sendiri. Angger dapat membayangkan bahwa binatang buas akan dapat membawa mayat-mayat itu berserakan di dalam hutan. Atau karena hal yang lain, mayat-mayat yang membusuk akan dapat menumbuhkan penyakit mengerikan dan sulit untuk diatasi. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, jika alasan Kiai bahwa hal itu Kiai lakukan demi keselamatan orang-orang Sembojan, maka aku tidak berkeberatan. Bahkan aku mengucapkan terima kasih atas usaha Kiai. Kiai Badera tidak menjawab. Tetapi rasanya ada sesuatu yang kurang mapan di dalam hatinya. Meskipun demikian, Kiai Badera sama sekali tidak mengatakannya. Dalam pada itu, kehancuran gerombolan kalamerta telah membuat kehidupan di Sembojan menjadi tenang kembali. Orang-orang Sembojan tidak lagi merasa dibayangi oleh kekuatan yang akan dapat mengejutkan mereka di malam hari. Namun dalam pada itu, keadaan Ki Gede masih saja mencemaskan. Bagaimanapun juga Kiai Badera berusaha, tetapi perkembangannya memang sangat lambat. Apalagi kaki Ki Gede yang seolah-olah telah lumpuh sama sekali. Kiai, berkata Ki Gede pada suatu hari, apapun yang terjadi atasku, akan aku terima dengan senang hati. Dengan melihat perkembangan pribadi Wiradana, maka rasa-rasanya tugasku memang sudah selesai. Ki Gede, jawab Kiai Badera, aku masih akan berusaha. Menilik keadaannya, maka Ki Gede tidak akan mengalami kelumpuhan mutlak, meskipun kaki dan tangan Ki Gede tidak akan dapat pulih seperti sedia kalah. Namun setidaknya Ki Gede masih dapat berjalan sendiri dan berbuat sesuatu dengan tangan sendiri. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara datar ia berkata, terima kasih Kiai. Ternyata yang Kiai lakukan jauh melampaui harapan. Itu sudah menjadi kewajibanku, Ki Gede, jawab Kiai Badera. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sebenarnya aku ingin mempersiapkan Kiai untuk tetap berada di Sembojan. Aku dapat membuat sebuah padepokan yang Kiai perlukan. Bukankah Kiai tidak meninggalkan seorang cantrik di padepokan Kiai? Gandar dan cucu Kiai sudah berada di sini. Kiai Badera tersenyum. Namun kemudian katanya, terima kasih Ki Gede. Tetapi sebenarnya lah padepokan kecil itu rasa-rasanya sudah mengikat aku untuk tetap berada di sana. Ki Gede tidak menjawab. Tetapi yang ditanyakan kemudian adalah cucu Kiai Badera. Apakah cucu Kiai itu kerasan tinggal di sini bertanya Ki Gede? Kiai Badera tersenyum. Katanya, pada mulanya ia hanya memberi aku waktu dua atau tiga hari. Tetapi ternyata ia betah tinggal di sini. Apalagi ketika ia sudah mulai mengenal satu-dua orang pembantu Ki Gede. Sekarang cucuku sudah sering berada di dapur. Oh, Ki Gede pun tersenyum. Tetapi jangan Kiai suruh anak itu bekerja. Kasihan. Biarlah ia tinggal di Gandok. Tetapi jawab Kiai Badera, Anakku adalah gadis padepokan Ki Gede. Jika ia harus tinggal di Gandok saja, maka ia akan benar-benar minta pulang. Biarlah ia bekerja. Justru di padepokan ia bekerja jauh lebih keras. Ia harus mencari kayu, mencari air dan bekerja sendiri di dapur. Kasihan anak itu, desis Ki Gede. Namun hampir di luar sadarnya Ki Gede bertanya, tetapi Kiai, di manakah ayah dan ibu anak itu? Kiai Badera mengerutkan keningnya. Wajahnya tiba-tiba saja menjadi buram. Nampak sesuatu terbayang di wajahnya itu. Peristiwa itulah yang membuat aku lebih senang tinggal menyendiri Ki Gede, jawab Kiai Badera dengan suara dalam. Maaf Kiai, berkata Ki Gede kemudian. Aku tidak ingin membuat Kiai bersedih karena peristiwa yang telah terjadi. Tidak Ki Gede, jawab Kiai Badera. Yang terjadi itu memang sudah terjadi. Ki Gede tidak bertanya lagi. Tetapi Kiai Badera lah yang kemudian bercerita sendiri. Suatu kecelakaan yang sulit diterima dengan nalar. Pada saat itu, cucuku baru berada di rumahku yang tidak jauh dari rumah anakku itu. Tiba-tiba rumah anakku itu terbakar dan anakku serta istrinya tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka ikut terbakar di dalam rumah itu, Kiai Badera itu berhenti sejenak. Lalu, bukankah sulit diterima nalar, bahwa dua orang yang sudah tua tidak mampu keluar dari api yang membakar rumahnya. Seandainya pintu rumah itu sudah terbakar, apakah mereka tidak dapat menerobos dinding bambu? Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, memang aneh. Dan apakah pintu rumahnya itu hanya ada satu? Ya, itulah agaknya yang membuat aku menjadi sangat prihatin. Sehingga timbul dugaanku, bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak dapat kami duga sebelumnya. Mungkin satu permusuhan. Tetapi menurut pengamatanku, anakku suami istri adalah orang yang bergaul dengan wajar. Mereka tidak pernah bersikap bermusuhan dengan siapapun. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Badra meneruskan, karena itu, maka aku pun telah mengambil satu keputusan untuk menyingkir. Memang ada perasaan takut, bahwa aku pun akan dimusuhinya. Sementara itu, aku telah merawat cucuku yang secara kebetulan tidak ada di rumahnya pada saat kebakaran itu. Kasihan anak itu, Desis Ki Gede. Siapakah nama cucu Kiai itu? Ia sudah berada di sini beberapa hari. Tetapi aku masih belum mengetahui namanya. Ia anak pada pokan, jawab Kiai Badra. Namanya juga seburuk anak itu sendiri. Orang memanggilnya Endang Iswari. Bagus sekali, Sahut Ki Gede. Namanya yang bagus. Jika tidak disebut dengan Endang, maka orang tidak akan membayangkan bahwa ia adalah gadis pada pokan. Nama yang asal saja menyebutnya, jawab Ki Badra. Kiai, berkata Ki Gede kemudian, daripada cucu Kiai itu bekerja di dapur, maka biarlah ia membantu merawatku. Biarlah anak itu membawa minuman dan makananku. Biarlah aku mengenal anak yang malang itu semakin dekat. Aku tidak mempunyai anak perempuan Kiai. Ah, Desis Kiai Badra, anak itu adalah anak yang dungu dan bodoh. Mungkin Ki Gede akan kecewa jika Ki Gede mengenalnya lebih banyak. Ki Gede tersenyum. Katanya, biarlah ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dalam lingkungan yang lebih besar. Di sini terdapat banyak orang, karena kebetulan aku adalah seorang pambung dari tanah perdikan. Dengan demikian maka hidupnya tidak terlalu terbatas pada sebuah padepokan kecil. Biarlah ia belajar bergaul dengan sesamanya, karena pada saatnya nanti, bekal itu akan sangat diperlukan. Kiai Badra mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia bergumam, aku tidak dapat meninggalkan padepokan kecil itu. Jika Kiai ingin kembali kelak, biarlah anak itu tinggal di sini. Kiai akan dapat menengoknya kapan saja Kiai inginkan, berkata Ki Gede. Dan aku akan selalu sepi tanpa cucuku itu, berkata Kiai Badra. Maaf Kiai, tetapi sebaiknya Kiai jangan terlalu mementingkan diri sendiri, berkata Ki Gede Sembojan. Berilah cucu Kiai itu kesempatan. Kiai Badra termangu-mangu. Namun katanya, dalam beberapa hari ini biarlah ia melakukan sebagaimana Ki Gede kehendaki. Tetapi jika Ki Gede kecewa, sebaiknya Ki Gede berterus terang. Ki Gede tersenyum. Sambil mengangguk kecil ia menjawab, baiklah. Tetapi seandainya cucu Kiai itu masih belum dapat melakukannya dengan baik, maka ia masih mempunyai kesempatan untuk belajar. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, cucu Kiai Badra itu mendapat tugas untuk melayani Ki Gede yang sedang sakit. Dengan cekatan, Iswari menyediakan minuman dan makan Ki Gede pada saatnya. Sementara Gandhar masih juga merawatnya dengan sungguh-sungguh, sedang Kiai Badra dengan tekun berusaha untuk mengurangi kelumpuhan pada kaki dan tangan Ki Gede. Ternyata bahwa usaha Kiai Badra itu tidak sia-sia. Sedikit demi sedikit, kaki dan tangan Kiai Gede itu pun telah mampu digerakan. Kekuatan racun yang mencengkam dengan garangnya dengan menumbuhkan beberapa kerusakan pada jaringan tubuh, lambrat laun dapat diatasi meskipun tidak akan mampu memulihkannya. Namun dengan demikian, justru Kiai Badra tidak dapat beringsut sama sekali dari tanah perdikan Sembojan. Dengan sangat Ki Gede minta agar Kiai Badra tetap tinggal sampai puncak usahanya. Jika sudah sampai pada batas yang dapat dicapai, apa boleh buat, berkata Ki Gede kepada Kiai Badra. Namun dalam pada itu, Ki Gede justru menjadi semakin tertarik kepada cucu Kiai Badra. Ki Gede merasa bahwa ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Sementara itu, cucu Kiai Badra itu pun telah menginjak usia dewasa pula bagi seorang gadis. Bahkan ternyata kemudian, bahwa endang Iswari bukannya seorang gadis yang dungu. Ia memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain di tanah perdikan itu. Ketika Ki Gede melihat Iswari memperhatikan huruf-huruf pada sarung pedang yang tergantung di dinding dengan tidak sengaja telah menanyakan apakah Iswari dapat membaca. Maka sambil menundukkan kepalanya gadis itu berkata, Ayah mengajariku untuk membaca. Tetapi aku belum pandai. Seandainya aku memberimu sebuah kidung yang tertulis di atas rental, apakah kau dapat membacanya bertanya Ki Gede? Gadis itu hanya menunduk saja. Namun dari sorot di wajahnya Ki Gede menangkap pengakuan, bahwa serba sedikit, gadis itu akan dapat membacanya. Demikianlah ketika malam mulai turun, Ki Gede telah memanggil Kiai Badra untuk datang ke dalam biliknya. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, Kiai, dalam kegelisahan ini, rasa-rasanya aku ingin sesuatu yang dapat membuat jiwaku menjadi segar. Kiai sudah berhasil merawat tubuhku sehingga harapan-harapan baru telah tumbuh. Namun, apakah Kiai sependapat, jika malam ini aku minta iswari untuk membaca sebuah kidung bagiku? Membaca kidung ulang Kiai Badra. Cucuku adalah seorang gadis yang bodoh. Tetapi Ki Gede tertawa. Katanya, meskipun ia tidak mengatakannya, tetapi aku tahu, bahwa Kiai sudah mengajari cucu Kiai membaca dan menulis. Sungguh satu kelebihan bagi seorang gadis. Kiai Badra tidak menjawab, tetapi tampak senyum di sela-sela bibirnya. Karena itu, maka Ki Gede pun kemudian minta iswari untuk membaca sebuah cerita yang tertulis pada setumpuk rontal yang ada di sisi pembaringannya. Semula iswari menolak. Tetapi akhirnya gadis itu pun telah mencobanya juga membaca kidung dalam tembang yang mengalun di sepinya malam, ditunggui oleh ayahnya. Ternyata bahwa suara itu telah menyusup di sela-sela dinding dan menyentuh telinga anak-anak muda yang sedang bertugas di luar. Beberapa orang anak muda yang sedang duduk di gardu di dekat regol halaman pun mulai tergelitik hatinya mendengar tembang yang menggetarkan udara malam yang dingin. Sementara itu, di dalam bilik yang lain, Wiradana pun mendengar suara tembang itu. Hampir di luar sadarnya ia pun bangkit dari pembaringannya. Jelas terdengar olehnya, bahwa suara tembang itu berasal dari bilik ayahnya. Dengan hati-hati Wiradana keluar dari biliknya. Hampir berjingkat ia mendekati pintu bilik ayahnya. Sementara di antara suara tembang yang merdu ia mendengar ayahnya kadang-kadang berbicara dengan Kiai Badra tentang makna isi tembang itu. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Sesuatu telah bergejolak di dalam hatinya. Ia jarang-jarang bertemu dengan cucu Kiai Badra itu. Karena itu, ia jarang memperhatikannya. Namun ketika telinganya menangkap suara tembang itu ia mulai membayangkan, betapa lembutnya wajah cucu Kiai Badra. Wajah itu memang tidak cantik sekali, gumam Wiradana di dalam hati tetapi kelembutan yang terpancar dari wajah itu membayangkan betapa lembut pula hatinya. Apalagi ketika terdengar suaranya dalam nada tembang yang menawan. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian kepada diri sendiri pula, anak itu ternyata anak yang pandai. Ia mampu membaca kitab itu. Untuk beberapa saat Wiradana mendengarkan suara tembang itu. Namun akhirnya seakan-akan ada sesuatu yang memaksanya untuk masuk ke dalam bilik ayahnya itu. Namun ketika bilik itu terbuka, dan Wiradana masuk dari bilik pintu, dengan serta merta, cucu Kiai Badra itu pun telah berhenti. Kepalanya menunduk dalam-dalam, sehingga malam pun menjadi hening sepi. Oh, kau Wiradana, sapa Ki Gede. Aku mendengar suara tembang, desis Wiradana. Gadis itulah yang sedang membaca, jawab Ki Gede. Ternyata ia adalah gadis yang pandai dan suaranya pun jernih sekali. Aku sedang mendengar ia melakukan tembang itu. Wiradana pun tiba-tiba saja jadi bingung. Apalagi yang akan dikatakannya kepada ayahnya. Sekilas ia memandang gadis itu. Tetapi gadis itu tetap menunduk dalam-dalam. Namun akhirnya ia berkata, Ah, biarlah ia membaca terus. Aku akan mendengarkan di luar saja. Wiradana tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian melangkah surut sambil menutup pintu bilik ayahnya kembali. Namun dalam pada itu, Iswari tidak lagi berminat untuk membaca. Ketika ia sempat memandang ayahnya, Maka nampak sorot matanya, bahwa gadis itu tidak ingin lagi meneruskannya. Karena itu, maka Kiai Badera pun justru bertanya kepadanya, Bagaimana Wari? Apakah kau masih akan meneruskannya? Iswari menggeleng lemah. Tetapi ia tidak menjawab. Ki Gede tertawa pendek. Ia mengenal sifat gadis-gadis. Agaknya cucu Kiai Badera itu pun menjadi malu karenanya. Dengan demikian, maka sulit baginya untuk mulai lagi membaca kelanjutan cerita yang sebenarnya menarik itu. Baiklah, berkata Ki Gede, Sebenarnya aku senang sekali kau membaca untukku. Suaramu jernih dan landung. Laus lasan dan dengan gerget yang mapan. Ah! Ki Gede terlalu memuji, Sahut Kiai Badera. Aku berkata sebenarnya. Biarlah Iswari sering membaca untukku. Bukan saja dapat membuat hatiku semakin cerah. Tetapi hal itu penting bagi Iswari sendiri. Ia menjadi semakin lancar membaca dan suaranya akan menjadi semakin matang, jawab Ki Gede. Kiai Badera tidak menjawab. Tetapi ia pun tertawa pula. Namun dalam pada itu, maka Kiai Badera pun kemudian minta diri untuk kembali ke gandok bersama anak gadisnya. Agaknya gadis itu telah mengantuk pula. Demikianlah, pada hari-hari tertentu, Ki Gede minta Iswari untuk membaca buatnya. Mula-mula Kiai Badera masih harus menungguinya sambil mengamati keadaan Ki Gede yang menjadi semakin baik pula. Namun kemudian Iswari itu menjadi semakin berani. Ia sudah mau membaca cerita sendiri di bilik Ki Gede Sembojan. Sebenarnya lah sikap Ki Gede pun terasa sangat baik kepada gadis itu. Gadis yang telah kehilangan ayah dan ibunya itu, merasa seakan-akan ia menemukan ayahnya yang baru. Ki Gede bukan saja mendengarkan Iswari membaca. Tetapi kadang-kadang Ki Gede masih harus membetulkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Iswari. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat dalam tembang yang dibacanya, sehingga lancar membaca tetapi ia pun menyadap pengertian-pengertian yang tersirat dari kita yang dibacanya. Mirip sekali sebagaimana dilakukan oleh kakeknya jika kakeknya itu sedang mengajarnya membaca dan mengerti arti dan makna dari bacaannya itu. Namun dalam pada itu, ternyata Iswari tidak saja pandai membaca cerita dalam ungkapan tembang yang merdu. Tetapi ternyata Iswari pandai juga bermain rinding. Dengan alat yang sederhana itu ia dapat melahirkan lagu-lagu yang dapat menyentuh hati. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Ki Gede menjadi semakin dekat dengan gadis itu. Bahkan, di dalam angan-angannya Ki Gede mulai membayangkan, bahwa gadis itu akan dapat diambilnya menjadi menantunya. Tetapi Ki Gede tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu, maka ia sudah berniat untuk berbicara dengan Wiradana. Apakah Wiradana sependapat jika Ki Gede berniat untuk mempertemukan Wiradana dengan gadis itu? Untuk membicarakan hal itulah, maka Ki Gede telah memanggil Wiradana. Ketika Wiradana memasuki biliknya, wajah anak muda itu berubah menjadi cerah. Ternyata ayahnya tidak lagi berbaring saja di pembaringannya. Tetapi Ki Gede itu sudah duduk di bibir pembaringannya itu. Ayah, this is Wiradana. Ya Wiradana. Aku sedang mencoba untuk duduk. Semalam Ki Yay Badera menolong aku bangkit. Kemudian aku telah dimintanya untuk mencoba dan mencoba bangkit. Ternyata bahwa pagi tadi aku sudah berhasil untuk bangkit sendiri dan duduk, meskipun aku belum dapat berbuat apa-apa selain duduk ini, berkata ayahnya. Tetapi bukankah hal itu sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat mengembirakan dan memberikan harapan-harapan, jawab Pu Wiradana. Ya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Ki Yay Badera, bahwa kaki dan tanganku terutama, tidak akan dapat pulih seperti semula. Meskipun barangkali aku akan dapat berjalan lagi dan tanganku dapat aku pergunakan, namun tidak akan seperti sebelum jaringan tubuhku dirusakan oleh racun keris kalamerta itu, berkata Ki Gede. Ayah dapat minta kepada Ki Yay Badera untuk terbuat apa saja agar keadaan ayah dapat pulih kembali. Ayah dapat menawarkan upah berapa saja yang diminta, berkata Wiradana. Oh, Ki Gede mengerutkan keningnya, jangan salah menilai orang tua itu. Ia berbuat tanpa pamri sama sekali. Ia tidak akan mau menerima apapun yang akan aku berikan kepadanya. Ah, apakah begitu ayah? Ia memang seorang dukun. Karena itu mengobati orang adalah pekerjaannya. Ia hidup dari pekerjaan itu. Jika orang yang diobatinya tidak memberikan upah kepadanya, maka ia tidak akan dapat memilihaya hidupnya dengan cucu serta seorang cantriknya itu, jawab Pu Wiradana. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan berperasangka begitu dangkal terhadap dukun yang satu ini. Ia bukan orang yang menjajakan jasanya untuk mendapatkan sedikit upah buat hidupnya. Agaknya ia memang orang lain dari orang-orang yang kau sebutkan itu. Karena itu, maka duduklah. Barangkali aku dapat berbicara agak panjang. Wiradana pun kemudian duduk di pembaringan di sisi ayahnya. Sementara itu Ki Gede berkata, Wiradana, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Wiradana termangu-mangu. Rasa-rasanya ayahnya memang ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya.